Oke, terus balik lagi. Ya ke sini, intinya ke komunitas yang tadi itu, komunitasnya itu muter film, persis kayak Cinema 5 gini, sekumpulan anak-anak kuliahan yang merasa tidak puas dengan materi di kelasnya, dan meragukan kredibilitas dosennya. Jadi kemudian keluar dan bikin komunitas sendiri, kerjaan kita adalah muter film, habis muter film biasanya kita diskusi, kita bikin diskusi. Pembicaranya ya kita sendiri, sotoy-sotoy aja, yang penting ada diskusi. Dari situ kemudian kita arsipin juga film-film itu, jadi kita punya koleksi DVD, sekarang udah nggak ada. Komunitas ini juga sekarang udah nggak ada, karena pendirinya waktu itu sakit, terus meninggal, terus kita bubar. Akhirnya sekarang semuanya rata-rata berkarir di film dalam kapasitas yang berbeda-beda. Tapi semuanya dimulai dari komunitas itu. Lalu, gue ingat juga dari komunitas itu, gue pertama kali datang ke festival film. Ini di Jogja. Ada namanya Jogja Netek ASEAN Film Festival. Kalau sekarang itu tiap bulan November, jadi kalau kalian ada waktu, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah ke sana. Gue sih selalu ke sana, kayak ke festival itu tuh kayak, buat gue tuh kayak inilah, balik kampung. Kayak mudik lah rasanya. Kemudian Jogja Netek ASEAN Film Festival ini, atau biasa orang sebut JAV, ini adalah festival yang memutar banyak sekali film-film Asia. banyak nonton film di sana, terus mulai gue pertama kali kenalan sama orang film. Orang film tuh maksudnya pekerja film. Itu di festival itu. Kenalan, habis nonton, di luar ngopi, kenalan, kenalan. Lama-lama kemudian, karena tiap tahun datang, lama-lama jadi berkenalan. Dan kenalan-kenalan inilah yang suatu hari, di kemudian hari, akan membantu gue dalam banyak hal. Karena satu yang paling penting di dalam film adalah teman. Ini adalah industri berbasis teman. Bukan sebuah industri yang berbasis pada melamar kerja, submit CV, lalu kemudian di interview itu, di industri baja, atau di industri minyak mungkin ada. Tapi kalau di industri film itu, tidak pernah terjadi. Siapa? Siapa yang menjamin bahwa lu orang yang oke, baru nanti akan perlahan-lahan masuk dan masuk. Jadi, di festival ini pertama kali gue mengenal orang-orang film. Terus setelah itu, apa namanya, mulailah membuat, membuat, waktu itu kayak, gak tertarik sama bikin film lah. Gue waktu itu gak tertarik lah sama bikin film. Lebih tertarik menonton, lebih tertarik mengulas gitu. Terus di tahun 2010, iseng lah bersama seorang teman, sekontrakan waktu itu ya, namanya Adrian. Dari komunitas juga. Suatu komunitas sama gue, terus kita bikin, sinema poetika ini. isinya resensi film. Sampai sekarang website-nya masih ada, menjadi lebih besar. Sekarang penulisnya ada banyak. Kalian juga kalau punya ulasan-ulasan tentang film, itu bisa mengirimkan tulisan ke sana. Sekarang udah bukan gue yang megang, tapi ada teman-teman yang lain. Nah, karena kemudian, kami waktu itu rajin menulis review, menulis resensi gitu. Film. Tentang teknologi film, sejarah film, politik, ekonomi film, estetika film, filsafat film, macem-macem lah. Kita jadi punya, jadi punya kegiatan lah di komunitas, gak cuman nonton doang, gak cuman nobar. Gue, kita baca bang terus, terus diskusi bareng, lalu nulis bareng juga. Nah, dari website ini, sebenarnya yang menurut gue adalah calling card. Semacam calling card, gue masuk ke industri ya, karena kemudian ada beberapa orang yang membaca tulisan gue, terus tidak suka gitu. Gue ingat banget pernah dikeroyok sama personil proyek pop. Jadi dulu ada grup penyanyi, namanya proyek pop. Isinya adalah Tika Panggabean, gitu-gitulah. Mereka tuh pernah bikin film, judulnya Laskar Pemimpi. Terus kemudian, kayak, ah lo, bisanya ngeritik doang. Bikin film bisa gak? Ya gitu-gitu, biasa lah ya. Film maker inside care tuh banyak yang kayak gitu. Nah terus, ada juga, tapi orang-orang yang gue kritik, atau gue ditulis resensi filmnya, yang kemudian merespon dengan-dengan baik gitu. Kayak, misalnya gue pertama kali mengenal ada filmmaker Indonesia, namanya Molly Surya, itu di situ. Dia email, habis. Gue habis baca tulisan dulu lah, henti gitu. Lalu kemudian, nah, gue sadar perlahan-lahan website ini yang kemudian membuat gue secara tidak formal masuk ke dalam industri film. Orang waktu itu ngeliatnya sebagai kritikus gitu. Sebagai orang yang paling tidak disukai oleh filmmaker lah. Karena kerjaannya, kerjaannya, apa namanya, mencari-cari celah atau, atau, apalah gitu. Kayak intinya, marketing sebagainya. Awalnya gue diundang datang ke banyak premier film, tapi lama-lama mereka sadar kalau film mereka gue kata-katain, lama-lama gak diundang lagi. Banyak teman, lalu kemudian banyak musuh juga. Dari situ kemudian, gue kayak pengen, pengen ah, tau gimana sih rasanya bikin film. Akhirnya, mencobalah. Koneksinya putus-putus ya? Iya, Kak. Tes, tes, tes. Udah, udah, udah. Tadi agak, enggak, ya? Tadi putus-putus sedikit. Oh. Halo? Iya. Udah, udah jelas. Iya. Lanjut. Terus kemudian, ini setelah lulus kuliah, gue magang di PH, namanya Kaliana Syira ya, di Jakarta Selatan, terus terlibat pada beberapa produksi film, gitu. Tapi juga hanya sebagai kru konsumsi. Gue ingat dulu, gue masuk itu ke set film itu sebagai kru konsumsi yang ngurusin nasi kotak lah, memastikan semua kru itu makan tepat waktu. Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sutradara atau apa, intinya jadi kuli lah, gitu. Pertama kali masuk ke ngeliat-ngeliat di industri, waktu itu gue ingat banget ada film musikal Langit Biru, gak terkenal filmnya, cuma tiga hari di bioskop kayaknya, yang main Ariwi Bowo. Terus ada film judulnya Arisan, Arisan 2, yang main Tora Sudiro, jaman itu, 2000. Adalah kebanyakan di dari situ kemudian kita bisa observe gimana sih cara orang syuting, berapa tag sih biasanya yang membuat film itu bisa jadi bagus, berapa tag sehingga kru itu bisa ngomel-ngomel, gitu, jadi ada observe secara pasif lah, gitu. Terus, lama-lama sekolah lagi, sekolah, kali ini gue pengen sekolah film, karena tadinya S1 gue bukan film, gue pengen sekolah film, tapi karena gak punya duit, akhirnya nyari lah, beasiswa, kan ke S2. gue dapet link dari Twitter lah kayaknya waktu itu, link kan banyak tuh di Twitter, info beasiswa, gitu. Terus, mulailah, apply, dapetlah sebuah kampus gitu di Korea yang mau ngasih beasiswa, dengan menggunakan tulisan-tulisan di website gue itu sebagai portfolio. Jadi, dia gak masalah, gue satunya bukan film, yang penting adalah karyanya. Ini juga di kemudian hari adalah sesuatu yang sangat gue percaya, bahwa di film itu IPK itu tidak sepenting karya. Jadi, yang paling penting adalah pernah punya karya apa. Karya itu tidak harus bentuknya film, bisa bentuk tulisan, bisa bentuk macam-macam kegiatan, bisa bentuk komunitas, komunitas itu juga karya tersendiri. Lalu kemudian pindahlah ke Korea, gitu. Terus, sebenarnya yang paling penting dari pengalaman di Korea ini adalah berkunjung ke festival film yang lebih gede lagi. Jadi, di Korea ada festival namanya Busan, film festival, itu yang paling besar di Asia. Terus ada yang namanya Joonju. Nah, gue datang ke festival itu sama seperti gue dulu datang ke festival di Jogja, kenalan sama banyak orang. Nah, disinilah kemudian mulai berkenalan dengan pelaku-pelaku film, bukan dari dari mana-mana. Inilah kenalan-kenalan inilah yang lagi-lagi di kemudian hari nanti akan banyak membantu ketika gue memutuskan untuk bikin film. Jadi, lagi-lagi di sini kayak, wah, kenalan itu penting banget deh. Terus, abis itu lulus S2, pulang ke Indonesia, bingung tuh. Sebagai saya juga jadi dosen, karena waktu itu ada S2 kan. Terus, akhirnya, karena gue bingung memilih yang mana, akhirnya gue jalani tiga-tiganya. Akhirnya gue jalani tiga-tiganya. Jadi, sebagai dosen, ngajar di WMN, lumayan lah buat hari-hari, ya kan. Nggak bakal jadi orang kaya juga sih jadi dosen itu. tapi lumayan lah buat kaya listrik. Terus, sebagai kritikus, gue juga menulis, melanjutkan menulis di website gue itu, Cinema Poetika itu. Sampai kemudian beberapa kali mendapatkan publikasi lah. Terus juga sebagai filmmaker. Di sini gue pertama kali bikin film. Tahun 2015. Jadi, sebenarnya gue bikin film itu baru lima tahun. Meskipun, gue di film itu udah dua belas tahun terakhir, tapi bikin film itu baru lima tahun terakhir. Jadi, tujuh tahun pertama itu gue spend lebih banyak dengan bergaul, main, nonton, nulis, lebih ke situ. Baru di 2015 ini, gue sama mahasiswa gue di WMN, anak-anak kelas lah, mungkin kayak kalian gini lah, yang juga meragukan kredibilitas kampus gitu ya. Terus nongkrong, sore-sore ngopi, ngapain yuk kita yuk? Bikin film apa? Nah, lalu kemudian, bikin film, gue punya script waktu itu. Nih, script gue aja nih, syuting di rumah gue tiga hari. Ada duit, dua juta, kita pakai beli nasi padang sama bir. Yang penting kita mabok. Yang main juga adalah mahasiswa-mahasiswa sendiri ya. Durasinya 10 menit, terus kemudian jadi filmnya, di-edit sama mahasiswa juga. Pokoknya DIY lah. Secara teknis sangat DIY, gue nggak tahu waktu itu bahkan lampu itu ada filternya. Lampu itu ada filternya. Jadi filternya kita pakai tisu waktu itu. Karena buat gue lampunya terlalu terang nih, dan nggak bisa di-dim lampunya. Gimana caranya ya? Akhirnya pakai tisu gitu-gitu. Pokoknya DIY banget lah. Nyari tutorial di YouTube. Karena meskipun gue S2, tapi gue bukan S2 produksi film. Jadi secara teknis itu gue sama sekali tidak paham bagaimana cara-cara masang tripod aja gue berantakan, gitu-gitu. Lalu kemudian, tapi film itu walhasil jadi juga terus kita submit ke beberapa festival dan menang. Yang aneh adalah dia menang. Terus pas menang itu kita kaget. Berarti kita harus bikin lagi dong kalau kita menang. Akhirnya, bikin lagi. Kayaknya beberapa hari setelah menang lah. Pokoknya menang kan seneng ya. Wih, kita berbakat gitu. Terus kita akhirnya bikin lagi. Bikin lagi. Nah, pas bikin lagi yang kedua ini, nggak kemana-mana filmnya. Jelek. Nggak kemana-mana, submit ke festival, nggak masuk. Lalu kemudian disitulah kayak, aduh, kayaknya nggak berbakat guys. Yang kemarin itu cuma kebetulan doang. Akhirnya, yaudah, mahasiswa-mahasiswa itu pada mencar, terus, tapi gue masih penasaran di 2016 gue bikin lagi satu film, pendek, bilang kayak, kalau yang ini gagal juga, berarti fix. Gue memang tidak berbakat sebagai pembuat film. Ternyata yang tahun 2016 gue bikin ini, ternyata masuk ke FFI ya, dan mendapatkan Piala Citra di FFI. Terus kayak, wah, oke, berarti dari tiga kali nyoba, dua kali, dua kali nembus nih. berarti peluang berhasilnya itu lebih adalah daripada peluang gagalnya. Terus waktu itu, setelah menang FFI itu, terus kemudian bingungnya gini, mau bikin film apa lagi? kalau gue bikin film lebih jelek dari yang kemarin, pasti diketawain orang. Lalu kemudian waktu itu gue sadar bahwa dari tiga film pendek gue ini, entah kenapa, durasinya itu nambah terus. Film pertama itu 10 menit. Itu 15 menit, film ketiga itu 27 menit. Gue sadar, gue kalau bercerita, skrip-skrip gue, lama-lama makin panjang. ngomongin panjang tuh. Terus, apa bikin film panjang aja ya? Terus mulailah dari situ mencoba menulis, menulis skrip film panjang. Coba deh, menulis aja dulu lah film panjang. Atau nggak bisa dikira duitnya, itu masalah. Mulai ngulis skrip film panjang, terus udah jadi skripnya 80 halaman, baru sadar bahwa film itu akan mahal. Nggak ada duitnya. Film pendek tadi, 2 juta bisa jadi. Tapi kalau film panjang kan tidak bisa seperti itu. Akhirnya mulailah apa nih yang harus dilakukan untuk dapet duit. Yang pertama harus dilakukan, waktu itu gue sadar, karena film pendek gue, rata-rata gue produser ini sendiri ya. Kalau film panjang, gue udah nggak bisa. Akhirnya gue mencari produser. Mencari pandeman gitu loh. Mencari temen produser ini yang akan kemudian nanti bekerja mencari uangnya, gimana caranya film ini bisa dibuat, sehingga gue bisa fokus ke hal-hal kreatif aja. Nah, gue sadar di situ bahwa film panjang itu prosesnya jauh lebih sulit, jauh lebih kompleks. Kalau film pendek itu prosesnya cuma kayak gini nih. Kita nulis, habis nulis skripnya ada, kita pre-produksi, nggak perlu mikirin duit. Duit-duit 2 juta, 3 juta, gitu gampang. Terus, habis pre-pro, kita syuting, produksi ya. Terus habis itu kita edit, habis itu kelar, kita render di komputer sendiri, pakai premiere gitu. Terus kirim ke festival, terus masuk. Atau tidak masuk gitu. Jadi simpel. Dia langkahnya cuma, cuma begitu. Waktu itu gue sadar bahwa di film panjang itu gamenya tuh harus step up. Udah nggak kayak gini lagi. Ini, ini, ini adalah mainan, mainan filmmaker-filmmaker pendek. Pas gue cek di film panjang itu sebenarnya rules-nya seperti apa. Nah, gue kemudian nanya lah ke teman-teman filmmaker yang gue kenal dulu di festival, di Busan, di Jogja. Gimana sih kalau kita mau mulai bikin film panjang itu, roadmap-nya seperti apa. urutan-urutannya. Nah, akhirnya setelah nanya-nanya, gue menyimpulkan sendiri bahwa urutannya itu seperti ini. Jadi, urutannya itu sangat panjang, yang bahkan sampai sekarang pun gue belum selesai. Yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah menulis film panjang, tentu saya menulisnya sangat, sangat lama ya. Karena ada banyak yang harus dipikirin. Lalu kemudian setelah menulis, mencari produser, setelah mencari produser, ada yang disebut sebagai development lab, nanti gue akan singgung sedikit satu-satu. Setelah development lab, ada yang disebut project market. Setelah itu, kita, apa namanya, mencari co-producer, habis itu kita financing, nyari uang, habis itu baru bisa masuk ke preproduksi. Lalu produksi, lalu pasca produksi. Lalu kemudian disitu, kemudian mirip dengan film pendek. Tapi di depannya ini, prosesnya jauh lebih panjang dan lebih sulit. Akhirnya, ya gue memulai lah dengan mencari, memulai langkah pertama. Yaitu mencari produser. Gue punya script, sekarang gue harus cari siapa orang yang mau memproduceri script gue ini. Ketemulah satu orang, produser gue ini, Mbak ini, namanya Mbak Ebe. Dia seorang produser, waktu itu habis, dia sudah produs satu film panjang, judulnya Istirahatlah Kata-Kata, filmnya Yosef Anggi, yang adalah teman gue juga. Terus, yang kenalnya juga di festival dulu. Jadi lagi-lagi tuh, kalau di track teman-teman gue sekarang ini, adalah teman-teman yang dulu ketemunya itu di festival film. Teman-teman main di festival. Ketemulah sama Mbak Ebe ini, terus dia setuju, oke, kita jalan bareng memproduceri proyek ini. Akhirnya, bersama dengan produser ini, gue pergilah ke development lab ini. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu development lab. Apa itu development lab? Development lab itu adalah sebuah tempat, lembaga, di mana skrip kita itu dibantai, dan dipolish, dishape, menjadi lebih bagus lagi. Ini penting, karena dalam menulis skenario itu, kan prosesnya sangat lonely ya. Cuman gue dan komputer gue, kadang-kadang ada kopi Starbucks gitu, sangat-sangat lonely lah. Nah, dalam menulis skenario itu, yang paling penting adalah kita mendengar feedback dari ahli. Kita mendengar komentar dari orang-orang ahli. Di mana kita bisa ketemu sama orang-orang ahli ini? Kita ketemunya di development lab. Kita mendaftar ke development lab. Waktu itu, kebetulan, gue merasa ini adalah sebuah keberuntungan karena lab pertama gue adalah development lab salah satu yang terbesar di dunia ya, yang namanya Torino Film Lab. Jadi, kalau teman-teman tahu film-film pemenang Oscar seperti Son of Saul atau Fantastic Woman, itu adalah film-film yang di develop di Torino Film Lab. Jadi, gue masuk ke sana waktu itu keder juga gitu. Wah, gimana nih? Terus masuk ke sana, yaudahlah, jadi orang paling bego seangkatan itu. Karena yang lain tuh udah, wah gitu. Terus kayak film pendek mereka tuh udah tayang di Kams, di Oscar. Oscar. Satu angkatan gue dulu ada satu film pendeknya yang udah nominasi Oscar. Terus pas gue ditanya kayak, kalau film pendek kamu pernah masuk kemana aja? XX1 gitu. Kayak gitu. Jadi kayak cupu banget lah. Terus, yang penting, yang penting masuk ke edul deh. Nah, dari situ kemudian kenal banyak orang. Kenal banyak orang, akhirnya belajar tuh dari yang jago-jago. Wah, yang itu jago banget, yang itu jago banget. Belajar. Karena di development lab ini, gue juga baca script orang lain. Jadi, script kita dituker. gitu. Script kita dituker, gue baca scriptnya, oh begini, script pemenang Oscar tuh. Anjir, keren banget ya. Terus, pas habis, jadi script kita dibaca rame-rame, terus habis itu kita kayak di sidang gitu. Kita duduk, terus dikeroyok sama 16 penulis skenario yang lain, terus dicacimaki gitu lah. Terus, ya, dan kalau kita dicacimaki, kita nggak boleh defend. Kita cuma boleh dengerin. Jadi, nggak boleh, nggak boleh komentar balik. yaudah, dicacimaki lah sama nominator-nominator Oscar ini kan, script gue yang paling jelek lah. Gue inget banget waktu itu. Buat mereka kayak nggak ada yang make sense dari script itu. Terus, pulang dari Torino itu, gue sadar bahwa satu hal yang gue sadar dari Torino Film Lab ini adalah bahwa script gue jelek banget. Jadi, gue butuh waktu untuk menulis kembali dan pergi ke development lab yang lain. Untuk mengembangkan lagi. Jadi, development lab itu nggak, kalau dalam kasus gue kemarin nggak cuma satu, tapi terus-menerus. Punya draft baru, gue pergi lagi ke development lab. Punya draft baru, pergi lagi. Nah, yang kedua itu ada namanya setelah, setelah satu tahun depresi setelah Torino Film Lab itu, akhirnya gue punya draft baru, script, terus gue bilang lah sama produser gue kayak, gue sekarang udah siap untuk pergi ke development lab yang lain lagi. Dicariin lah sama dia, ketemu lah ini namanya Tice Deadbine ini di Itali, di Udine. Berangkatlah ke sana, dikomentarin lagi, dikomentarin lagi, dikomentarin lagi, sudah ada perkembangan, tapi masih jelek. Kesimpulan gue seperti itu. Sudah ada perkembangan, tapi masih jelek. Belum nih. Balik lagi, nulis lagi, nulis lagi, terus udah punya draft baru lagi, gue ingat banget itu udah draft 8 kayaknya, gue bilang lagi sama produser gue, gue butuh pergi ke development lab lagi. Oke, dicariin lagi, dicariin lagi, ketemu lagi, di Thailand. Ini di Thailand, namanya adalah Civic. Project gue judulnya autobiografi ini. Datang sana, terus kemudian, ini development lab yang berlangsung sangat intensif ya, selama 9 bulan. On and off. Di mentori, kebetulan banget, gue dapet skrip konsultan yang juga menjadi skrip konsultan film-film seperti Fantastic Woman, film-film itulah. jadi skrip konsultan yang sangat bagus, orang Jerman. Terus, dia membantu banyak dalam hal dalam hal menghancurkan dan membantai skenario ini. Kemudian, setelah pulang dari development ini, gue merasa bahwa gue udah puas sama skrip gue. Gue bilang sama produser gue, buat gue, skrip ini udah udah mendekati apa yang gue pengen. yaudah, produser gue bilang, oke, udah puas, sama hasilnya, kita masuk ke step berikutnya. Nah, baru development lab ini tadi gue 2 tahun, hanya di fase itu doang. Terus, masuklah kita ke project market. Apa itu project market? Project market adalah sebuah fase di mana lo nyari partner. Jadi, tadi kan cuma ada gue sama produser gue. Produser gue bilang bahwa untuk bikin film lo ini, gue butuh banyak tandeman produser yang lain. Jadi, kita harus patungan dengan produser dari banyak negara lain agar kita bisa bikin film lo jadi kenyataan, agar kita bisa nyari duit bareng. Karena kalau gue sendiri, gue juga gak punya duit. Kata produser gue begitu. Akhirnya kita datang ke project market, kita mendaftar, oh sorry, ini tadi hasil dari development lab itu apa sih? Hasilnya adalah skrip kita jadi lebih bagus. Terus, udah udah bagus lah, udah lumayan bagus skripnya, terus kita daftarlah ke project market ini untuk mencari partner produksi, mencari teman, mencari co-producer dalam bahasa filmnya. Akhirnya, kita daftar ke Berlin waktu itu, Berlin Film Festival, ada namanya Berlinale Co-Production Market. Berlin adalah festival film terbesar di dunia secara jumlah film yang diputar. Terus, kebetulan terpilih, masuk, terus disitulah kita presentasi, kita pitching, meeting, jadi cara gampang membayangkan project market adalah Tinder. Dia persis kayak Tinder. Jadi, kita lihat orang di website gitu, kalian main Tinder kan ya? Maksudnya ngerti ya Tinder itu apa ya? Pokoknya aplikasi untuk mencari pasangan lah gitu. Ini mirip seperti itu. Jadi, kita ada aplikasi, terus nanti kita pilih cocok-cocokan lah, swipe right, swipe right gitu. Terus kalau cocok, nanti kita meeting. Meetingnya itu cuman 30 menit, kayak Tinder lah, ketemu di mall gitu kan, terus ngobrol-ngobrol tentang project, segala macem. Jadi, satu hari itu, waktu itu, dan ini bener nih, di project market itu, meeting itu namanya adalah dating. Persis banget sama Tinder. Jadi, setiap hari itu, gue bisa dapet 20 orang-orang, co-producer-co-producer untuk matchmaking, untuk kayak, gue punya project ini, lo tertarik apa nggak? Nggak, oke, next. Gue punya project ini, lo tertarik apa nggak? Jadi, bergusa-gusa lah. Pokoknya kalau udah jam 9 malam tuh, selesai meeting itu, gue udah males ngomong. Pengennya mabok aja udah. Udah, wah, seharian ngulang, 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 ngulang tentang sinopsis ini. Jadi, sinopsis gue tuh, gue hafal di luar kepala. Jadi, salesman lah gitu. Untuk membuat orang tertarik dan mau menjadi co-producer kita. Gitu. Terus, kemudian, balik dari Berlin, akhirnya nyantol lah beberapa co-producer yang tertarik dari, dari mungkin 60-80 orang yang kita dating di festival itu, nyantol lah satu orang dari 80 ini. Satu orang yang akhirnya tertarik. Nyantol, terus kemudian, akhirnya dia gabung di Project Bue sebagai co-producer. Dia mewakili, dia mewakili film ini di Jerman. Dia adalah co-producer Jerman. Dia akan bertanggung jawab mencarikan uang untuk film ini di Jerman. Jadi gitu. Terus, balik, ngobrol lagi sama produser. Kita bertiga sama si Jerman ini udah cukup belum? Belum. Kita harus cari lagi partner yang lain. Oke, pergi lagi ke Project Market yang lain. yang kedua adalah Locarno di Swiss. Pergi lagi ke sana, dating, dating lagi. Dating lagi gitu aja tiap hari, tiap hari. Nah, biasanya di Project Market ini ada jurinya. Jadi ada juri yang menilai project mana yang paling menarik. Nanti project yang paling menarik dikasih duit, dikasih hadiah buat produksi film. Nah, pas di Locarno ini ada juri dan kebetulan jurinya memilih project gue sebagai ya dibilang best project juga enggak. Tapi mungkin project yang paling menarik buat mereka lah gitu. Ini adalah foto gue yang di sebelah kanan sama di sebelah kiri produser gue waktu diumumkan bahwa kita dapat project. Karena lumayan, hadiahnya adalah 50 ribu franc. Itu 700 juta. Wah, lumayan kan? 700 juta enggak harus dibalikin. Lumayan. Itu cukup lah untuk catering ya, kalau kita makannya apa, holikau ya, holikusupi. Nah, terus dari sini kemudian karena menang karena dia tahu kita punya duit, gitu, 50 ribu. Terus dari sinilah kemudian ketemu partner-partner co-producer gue yang lain. Akhirnya setelah satu tahun kita keliling, ini tadi hanya dua dari sekian banyak project market yang gue datengin ya. Mungkin project market yang gue datengin itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh project market yang gue datengin untuk mencari, untuk main Tinder. Jadi, ada tujuh project market. Akhirnya kemudian dari, ya, mungkin sekitar 500 orang total yang kita temui, akhirnya kita menemukan empat orang yang yang kita tertarik, ya, kalau kita nggak tertarik, buat apa? Jadi, ini harus sama-sama tertarik. Bener-bener seperti, akhirnya menemukanlah co-producer dari Perancis, Jerman, Singapura, dan Polanya. Jadi, sekarang ada yang hadiahnya 50 ribu, ada yang 10 ribu, dolar, gitu. Ya, lumayan lah, kalau dikumpul-kumpul. Nah, setelah itu semua selesai, langkah selanjutnya adalah si co-producer gue yang tadi sepakat untuk ikut project gue ini, sekarang harus menjalankan tugasnya nyariin duit untuk project gue di negara dia masing-masing. Kalau nanti dia dapet duit, dia akan dapet komisi. 5%, 2%, 3%, terserah. Akhirnya mulailah co-producer gue ini nyari uang di negaranya masing-masing. Cara nyari uangnya gimana? Dengan apply ke, jadi di Eropa itu ada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem funding, sistem funding, di mana kalau kita terpilih, kita akan, project film kita akan mendapatkan uang untuk produksi. Nah, hasilnya adalah berkat kerja keras co-producer, co-producer, dan produser gue ini, project gue kemudian mendapatkan beberapa sumber uang untuk produksi. Ada World Cinema Fund dari Jerman, tentu saja co-producer Jerman tadi yang mengurus. Ada yang dari Perancis, ada yang dari Polandia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, tapi kalau yang Thailand ini yang apply kita sendiri. Tidak perlu pakai co-producer dari Thailand. dan lain-lain sebagainya. Jadi, ada beberapa lagi yang lain kecil-kecil. Lalu kemudian, yaudah, uangnya terkumpul, baru deh, di situ kita bisa, baru kita bisa masuk ke pra-produksi. Yang sekarang, hasilnya adalah uang untuk produksi, tentu saja. Yang sekarang, gue sedang ada di fase pra-produksi ini. Yang tadinya mau shooting Juni, karena uangnya sudah terkumpul, tapi karena pandemi akhirnya harus mundur sampai November. Begitu sih, kurang lebih ya. Kesimpulannya tadi, banyak-banyak nonton, belajar hal-hal lain selain film. Jadi juga, jangan hanya belajar film doang, tapi juga baca filsafat film, estetika film, ekonomi film, karena film itu kan singgungannya dengan beberapa bidang ini. lalu, yang ketiga, yang bisa dilakukan sebenarnya adalah, kalau ada festival film, main ke sana, karena disanalah berkumpul orang-orang yang akan membantu kita ketika nanti kita masuk ke industri. Terus bikin film pendek, bikin film pendek, karena salah satu yang paling berpengaruh ketika kita bikin film panjang, lihat film pendek kita. Jadi, kalau nggak punya film pendek, itu agak sulit. Bukan mustahil, tapi agak sulit. lalu kemudian, membuat film panjang itu butuh kesabaran dan proses yang panjang juga. Dalam kasus gue. Kan teori yang, ini bukan teori yang universal, ini, sebetulnya seperti itu. Freeze? No freeze? Halo? Halo? Ya, ya, udah. Tadi sempat nge-freeze. sebentar. Nge-freeze ya? Nge-freeze aja. Oh. Freeze of time. Freezing. Time freezing. Masih nge-freeze nggak? Enggak sih. Udah lumayan. Enggak-enggak. Lo lebih dekat dengan router. Ya, begitu sih tadi, kurang lebih, apa? Roadmap. Menarik sih. Jadi, emang sih, kalau panjang memang perjalanan panjang, tapi yang pasti memang harus-terus berkarya lah ya. iya sih. Kayaknya skill-nya itu doang deh. Jangan berhenti. Skill-nya itu. Ya, gue juga pengalaman dulu di Eropa juga. Maksudnya, pas dulu kuliah juga gue di bantai-bantai juga sih script. Jadi, emang banyak pembantaian sih sebenarnya. Skala script. dan kalau menurut gue lebih baik di bantai sekarang daripada nanti di bantai sama penonton. Karena begitu filmnya jadi lalu baru di bantai, filmnya udah nggak bisa kita ubah. Tapi, kalau di bantainya di script, kita bisa belajar. Terus, film itu masih bisa di edit, masih bisa diubah. Dan juga, maksudnya, orang yang ngebantai pun juga, maksud gue, dia butuh, nggak susah, nggak segampang ngebantai asal gitu kan. Ya, bukan kayak netizen. Kalau netizen kan ngebantainya asal tuh. Kalau orang-orang ini, ya, mereka expert. Mereka tahu lah cara bagaimana. Jadi, di YouTube bagus gitu lah istilahnya kayak gitu, ya kan? Iya. Sebenarnya kayak gitu. Semua orang tuh sebenarnya ingin membantu proyek kita. Mentinya sih begitu. Dengan cara kemudian mempertanyakan hal-hal yang menurut mereka patut dipertanyakan. Gitu. Mempertanyakan kelemahan-kelemahan yang ada di script kita gitu kan. Iya. Menarik sih pejalanan lu. Dan gue ambis sih lu bisa dari apa? Nongkrong-nongkrong sampai Locardo. Ya, semuanya dari nongkrong sebenarnya. tapi kalau yang gue lihat generasi Twitter dan Instagram itu kan kemudian nongkrongnya pindah ke online. Pindah. Jadi, nongkrong itu kan sekarang di grup WhatsApp. Di grup lain. Itu nongkrong. Nongkrong tahun 2020 itu, Kalau keluar nongkrong itu kan paling mabar. Mabar Mobile Legends atau PUBG atau apa. jadi, sekitar 3 tahun terakhir ini kalau gue lihat di festival film di Indonesia, itu yang datang itu adalah orang-orang yang mindset nongkrongnya itu mindset zaman dulu. Yang nongkrong itu harus ketemu fisik. Nah, jadi memang nongkrong itu terdengar sangat simple dan sepele, tapi untuk generasi WhatsApp itu agak susah. karena buat apa nongkrong kalau kita lewat WhatsApp aja itu bisa selesai. Nah, kalau menurut gue perkaranya bukan masalah selesai atau tidaknya, tapi kita kenal orang, pernah ketemu. Itu yang penting. Kalau gue di kampus itu kayak yang paling susah itu sebenarnya adalah nyuruh anak-anak untuk keluar. Pergi lu, ke festival, ke acara, kenalan sama orang. Itu sulit. Karena ya karena menurut mereka buat apa? Kan tinggal minta nomor WhatsApp-nya kita WhatsApp bisa. Argumennya itu biasanya gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah lu pergi ke sana tunjukin, lu tuh bukan bot gitu loh. Orang dan memang serius pengen 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 di film. Kayaknya lebih maksudnya kalau ketemu terus lebih ngobrol. misalnya ngobrolin ketemu ngobrolin apa gitu lebih physical, verbal itu lebih energinya lebih ada daripada cuma teks dan kayak tapi kadang-kadang gue juga mikirnya gini apa itu gue doang ya karena gue udah tua makanya mikirnya kayak gitu. Justru sebenarnya yang menarik adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi intim dengan orang tanpa harus ketemu. Mungkin itu pertanyaan yang teman-teman di sini harus jawab gitu. Kalau orang-orang tahun 2000-an tahun 90-an ya kalau mau intim ya ketemu. Kalau sekarang mungkin banyak cara yang lain gitu. Iya. Apalagi maksudnya sekarang gampang banget kan. Maksudnya kalau zaman kita zaman 90-an buset mau ngomong orang asingnya lu suruh pesti terokal. Kalau lu ke warnet kayak. Iya. Makanya lu bisa ya setting zoom lebih gampang sih sebenarnya lebih kayak gue ketemu profesor-profesor gue lebih minta pendapatnya mereka lebih gampang sih dan harusnya sih lebih bisa lebih luas sih sebenarnya harusnya lebih dan ini menurut gue yang harus kita definisikan ulang maksudnya intimacy itu ya kedekatan itu apa karena karena film itu adalah produk dari kedekatan sebenarnya film itu selalu produk dari dari beberapa orang yang merasa dekat satu sama lain terus mereka bikin bareng komunitas temen nongkrong temen apa gitu nah ya makanya gue selalu penasaran bagaimana bagaimana kemudian zaman ini mempengaruhi bagaimana cara kita berteman karena tanpa teman kita gak akan gak akan pernah bisa bikin film karena film adalah seni yang gak mungkin dibikin oleh satu orang doang gak kayak musik gak kayak desain gak kayak lukis lukis gitu jadi harus rame-rame tapi gue setuju sih memang forum itu penting sih sebenarnya forum-forum itu memang penting makanya makanya film itu selalu diselamatkan oleh komunitas komunitas-komunitas kayak gini nih ada orang ngumpul aja gitu ya komunitas kan biasanya dimulai dari dari kebosanan ya ketidakjelasan gak jelas gak jelas daripada gak jelas sendirian mending gak jelas rame-rame kan gitu kan terus gak jelas dari situ tuh nanti muncul apa kejelasan-kejelasan dan kayaknya memang sejak tahun sejak Soeharto turun lah ya perfilman Indonesia itu ya dilahirkan oleh komunitas semua yang yang sekarang semua yang sekarang udah jadi masuk ke industri itu semuanya tadinya dimulai dari komunitas semacam ini gue juga produk komunitas semualah malah bukan PH sebenarnya PH itu sedikit jadi yang berubah menjadi PH di kemudian hari itu dulunya komunitas jadi kalau kita lihat kayak PH-PH yang ada di Jakarta itu jarang sekali yang dari awal dia sudah berbentuk PH biasanya tuh komunitas bikin film satu terus pas udah bikin film ada investor mau masuk terus investornya nanya ini NPWP lembaganya mana kita mau ngasih uang aduh kita mah gak ada NPWP lembaga kita kan komunitas liar maksudnya komunitas tongkrongan wah gak bisa akhirnya kemudian mau tidak mau komunitas ini berubah menjadi perusahaan kalau gue lihat sih 10 tahun terakhir kecenderungannya seperti itu lu udah masuk ke salah satu maksudnya company lu ini company lu yang film ini di SF company lu atau lu di SF company punya produsernya oh yang si ya jadi Mbak Ebe ini punya PH kawan-kawan media jadi begitu dia setuju untuk memproduceri project ini ya kemudian under di company-nya dia gitu gitu sih sebenarnya sih kalau sutradara atau apa kayaknya sih gak wajib ya punya PH yang wajib punya PH itu adalah produser kalau kecenderungannya seperti itu kalau sutradara sebisa mungkin main sama banyak PH karena kenapa seperti itu karena PH itu juga main sama banyak produser sama banyak sutradara jadi satu PH bisa mempekerjakan lima sutradara kalau satu sutradara ini cuma patuh sama PH yang ini dia gak akan bisa bertahan hidup jadi dia juga harus selingkuh sehat istilahnya lah maksudnya sama-sama ini aja ya menurut lu industri disini tuh kan yang gue liat kan maksudnya ada yang cinema banget maksudnya ada yang bergerakannya tuh bener-bener problem banget ada yang just product of apa ya kayak komersil kayak gitu menurut lu kubu-kubu ini nih lu merasa gak sih di Indonesia merasa kubu-kubu itu ada kok kubu-kubu itu ada kubu-kubu itu ada dan kita hanya perlu mengambil sikap ya kita pilih yang mana gitu kalau gue sih tentu saja memilih gue di film independen karena kalau lu dari awalnya men-setting lu oh gue pilih ini kan ya mungkin juga karena tadinya bergerak di komunitas literasi terus kemudian bergerak di festival film yang memang daerah main gue tuh emang daerahnya anak-anak independen gitu tidak pernah bermain di ranah yang komersil kecuali mungkin teman-teman disini ada yang berangkat dari industri iklan ada yang berangkat dari agensi itu mungkin nanti sensitivitasnya tuh di film-film yang jenisnya beda lagi tapi kalau gue sih dulu kan gue sempat berpikir bahwa film independen sama film komersil ini musuhan dia bukan temen kita gitu tapi ternyata kita sebenarnya sedang bersimbiosis mutualisme dalam satu hal contohnya gini gue film independen itu juga butuh kru yang bagus gue butuh DOP yang bagus gue butuh sandbag yang bagus gue butuh tripod yang bagus gue butuh anak alat yang bagus kru yang bagus itu bisa menjadi bagus karena dia jam terbangnya tinggi dia sering syuting nah dia itu sering syuting dimana? di film komersil dia itu sering syuting karena film independen itu syutingnya jarang kenapa gak ada duitnya? bikinnya lama jadi kru-kru ini mengasah jam terbang mengasah skill teknis itu di film komersil jadi begitu gue butuh mereka mereka tuh udah siap pakai jadi sebenarnya si film komersil ini juga menguntungkan kita sebagai filmmaker independen begitu juga dengan komersil industri komersil mereka tuh juga sangat diuntungkan dengan adanya geng-geng independen ya kenapa? karena talent orang-orang kreatif anak-anak baru yang wah cemerlang itu pasti munculnya dari anak-anak yang independen gitu jadi kalau mereka butuh talent yang baru butuh nama baru beberapa tahun terakhir ini sutradara-sutradara baru yang dipekerjakan oleh industri komersil MD, entertainment apalah itu itu rata-rata anak-anak komunitas jadi karena 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 cinema independen itu terus-menerus melahirkan talent gitu karena dia yang tontonannya aneh-aneh dia yang bacaannya aneh-aneh jadi selalu ada wah hitam putih aja gitu atau ngerokok aja dibalik aja gitu-gitu kan anak-anak independen lebih nothing tulus ya jadi makanya inovasinya selalu dari mereka sementara di industri itu kan mereka bergerak atas dasar apa yang sudah laku itu terus-menerus diulang 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 jadi tidak ada variasi lalu kemudian begitu mereka jenuh karena ternyata yang diulang ini sudah tidak laku mereka pasti akan menoleh ke anak independen lu ada yang baru lagi gak ada kreativitas baru lagi gak masuk lagi jadi sebenarnya kita sedang sedang bermutualisme kita mutualan lah sama sama si sama si industri komersil itu gitu harusnya sih di Indonesia itu terjadi kok itu di Indonesia itu terjadi yang kadang-kadang gak mutualan sama kita itu kemerintah nah itu gak mutualan dia gak tau kita maunya apa dan dia gak mau tau iya jadi ya kadang-kadang memang kita hanya aja yang harus yang harus bergerak sendiri gitu kalau di film pendek kalau anak-anak di WMN yang sering gue dengar keluhannya adalah uang jadi mau bikin film pendek nih bang gue mau bikin film pendek oke lihat skripnya oke kok skripnya kenapa gak dibikin gak ada duit oke emang berapa budgetnya budgetnya 100 juta jangan bikin film pendek yang budgetnya 100 juta bikin film pendek yang budgetnya 2 juta maksudnya kebanyakan film pendek yang skripnya bagus kalau di Serpong sini ya tidak jadi dibuat itu ya karena skrip karena mahal banget gitu padahal film pendek kan gak akan bisa balik ya 100 juta itu ya kemudian gak bisa dijual buat aja belum belum tentu lah iya makanya jadi kadang tuh bikin bikin film pendeknya tuh gak ngitung si penulis skenario skenario nya ini tidak bisa menjadi menjadi akuntan yang baik gitu karena kan kalau di film pendek ya akuntan pertama adalah si yang nulis skenario gitu kalau udah tau duitnya segitu ya jangan jangan nulis yang yang ada helikopternya gitu kalau cuma sedikit duit tapi menurut lu film pendek ini di Indonesia perlu dikembangkan gak maksudnya ya maksudnya lu sudah ke arah film panjang maksudnya kan ya banyak yang masih mau mulai-mulai ini kan pasti gak mungkin langsung film panjang masih film pendek menurut lu memang menurut gue mana ya cara yang mengembangkan menurut gue perlu dalam artian kita bikin film pendek yang kita mau aja karena karena beberapa tahun terakhir ini film pendek Indonesia itu dikooptasi oleh industri Youtube sebetulnya itu nyebelin banget jadi dikooptasi oleh Youtube oleh industri Youtube jadi kalau 10 tahun yang lalu kita tuh bikin film pendek sebagai pemberontakan kita atas film panjang jadi kayak aduh gue nonton film panjang bosen banget gue mau bikin film pendek yang yang semau gue experimental experimental habis nonton siapa tadi itu ada Norman Bates habis nonton Psycho gitu terus kayak bikin yang kayak gitu gitu udahlah bodo amat apa kata orang tapi jadinya tuh bervariasi kreatif gitu beberapa tahun terakhir ini setelah munculnya industri web series banyak pembuat film pendek yang cita-citanya itu adalah mau bikin web series sehingga film pendeknya bentuknya kayak gitu bentuknya kayak kayak Youtube gitu loh karena mereka membutuhkan ini kali membutuhkan karena membutuhkan itu apa cari uang mungkin ya kayak gitu kali ya mungkin arahnya ke situ kali ya atau yang menurut mereka keren itu yang kayak gitu oh gitu mereka yang keren itu yang kayak gitu referensi keterbatasan referensi jadi keterbatasan referensi film pendek gitu iya film pendek itu yang kayak gimana sih yang bagus gitu terus kemudian sekarang kalau kita punya pertanyaan apa coba yang kita buka Youtube kan kita punya pertanyaan apapun bagaimana cara memasang saklar yang kita buka Youtube gitu begitu kita punya pertanyaan film pendek yang bagus itu yang kayak gimana pasti yang pertama kali kita buka Youtube harusnya yang pertama kali kita buka bukan Youtube harusnya yang pertama kali kita buka adalah Wikipedia film pendek yang bagus itu yang kayak gimana ada tulisnya yang memenangkan penghargaan yang matter secara sejarah, yang secara estetika bagus. Jadi, ada pergeseran makna mengenai apa yang disebut sebagai film pendek bagus. Itu sebenarnya yang terjadi di 4-5 tahun terakhir ini. Karena sering banget gue diundang ngomong di workshop film pendek, terus kemudian mendapatkan banyak pertanyaan dari peserta, yaitu, kalau webseries bagaimana? Nanti kalau setelah film pendek kita jadi, mau jadi webseries bagaimana? Harusnya lo mikir, gimana caranya film pendek ini nanti jadi film panjang, bukan jadi webseries. Jadi, tapi orang kayak gitu, gue pikir-pikir, dia dapat referensinya dari mana ya? Dari YouTube. Ya sebenarnya salah UMN juga sih, produsen YouTuber ya. Ya maksudnya anak-anak film di kampus itu kan banyak banget yang YouTuber-YouTuber itu. Aduh, pusing. Jadi, kadang kalau semester 1, kalau ada mabah, gue udah disikat duluan. Kayak yang masuk sini mau jadi YouTuber, keluar aja deh. Nggak bakal kesitu soalnya materinya. Cuman, menurut pengalaman lo nih, gue kan udah ke Busan, udah ke Lo Karno, udah ke Torino, yang gede-gede lah ya. Film pendek itu memang spesial ya di sana ya. Sama-sama. Diferensiasi kan maksudnya. Ya. Film pendek itu, itu bener-bener, apa ya, ya, memang estetiknya sama sama film. Nggak, maksudnya nggak, nggak kalah bagus gitu. Setara, setara. Setara dengan setara. Jadi, dia tidak dianggap sebagai sebuah medium yang lebih, lebih rendah gitu. Karena film pendek itu sebenarnya pertaruhannya lebih besar. Kita cuman punya waktu 10 menit untuk bilang ke orang, kalau kita keren. Cuman 10 menit waktunya. Jadi, pas gue selesai nulis skrip film panjang, terus kemudian ada permintaan waktu itu untuk nulis film pendek. Wah, bingungnya setengah mati. Karena gue udah terbiasa untuk bikin build up yang panjang. Oh, nanti disini terjadi apa 40 menit, kemudian akan terjadi apa. Eh, nggak bisa ya. Film pendek ya. 10 menit lagi kelar. Jadi, everything has to be golden di film pendek. Semuanya tuh harus emas gitu loh, momen emas. Kalau di film panjang, kita bisa turunin dulu. Turunin dulu aja. Turunin, nyantai dulu. Nanti baru naik lagi. Kalau di film pendek, nggak bisa. Film pendek itu ya, ya semuanya harus bagus. Jadi, lebih, lebih susah sebenarnya. Susah sebenarnya. Film pendek itu. Jadi, dia tidak lebih, tidak lebih gampang daripada film panjang. Mungkin secara teknis, secara produksi, ya lebih gampang. Tapi secara kreatif tuh. Estetiknya lebih susah sih sebenarnya. Lebih susah, karena juga ragamnya lebih banyak. Film pendek kan orang nggak mikirin industri. Kadang-kadang nggak mikirin penonton. Jadi, orang tuh bebas aja bikin apa. Jadi, aneh-aneh. Kadang ngeliat festival gede aja, film pendeknya Sundance gitu, misalnya ya. Yang di Amerika, yang sangat Hollywood itu gitu. Pas ngeliat film pendeknya tuh, buset, aneh-aneh banget nih. Kemarin tuh ada film dari Polandia, film pendek, tentang seorang anak kempuan yang sejak lahir merasa dirinya itu rusak. Jadi, dia itu di umur berapa, dia baru mulai mencurigai, jangan-jangan sebenarnya dia bukan rusak. Itu kan aneh banget kayak, apaan sih? Tapi, wah, dibuat, dibuat dengan sangat niat. Kalau filmnya beragas itu, banyak lah. Kalau di Indonesia ya, maksudnya Edwin, film pendeknya juga aneh-aneh banget gitu. Terus, regas. Ya, gue juga gak bisa bilang film pendek gue gak aneh sih. Aneh juga sih. Kalau dilihat-lihat sekarang tuh, bahkan kayak, aduh, apaan sih? Kenapa sih dulu gue bikin kayak gini nih? Pernah gak sih? Kayak ngeliat film-film lama, terus kayak, anjir, naif banget ya gitu. Tapi, ya, begitu. Karena memang film pendek itu ekspresi, ekspresi personal dari sedikit orang. Paling krunya cuma lima, sepuluh. Lebih gampang gitu, menemukan jalan tengahnya. Kalau film panjang ada, seratus orang lebih, belum lagi produsernya banyak, belum lagi mikirin industri-nya nanti seperti apa. Jadi memang ada, ada, ada beberapa penyesuaian yang harus dibuat gitu. Kalau di film pendek itu kan, wah, yaudahlah. all out. Makanya, makanya agak heran juga kalau kita ngeliat orang bikin film pendek aja, masih nyensor-nyensor diri sendiri. Apa yang mau disensor? Gak bakal disensor juga. All out aja. Oke. Oke. Ngarik sih. Gue juga udah liat film pendek lu yang, apa sih? Yang luas sama satunya yang... Yang sugih itu ya? Yang tampar-tamparan ya? Itu kan aneh juga ya? Gitu. Tapi, gue suka sih. Maksudnya, gue suka. Karena, karena gue, gue juga sudah, karena, gue punya temen juga sih. Maksudnya, temen gue juga, satu, ya, kemarin juga sempat ngajak di, cinema, cinema, namanya juga, namanya cafe juga. Memang, arah-arah film kita ya, agak-agak kesitu sih. Namanya art house lah ya. Iya, iya, iya. Cuman, maksud gue, hanya film pendek yang bisa seperti itu sih. Hanya film pendek yang bisa seperti itu. Yang se, se, apa, se, tabrak lari itu. Film pendek itu kan tabrak lari kan? Kayak, lu tabrak, tabrak lari. Karena filmnya udah abis. Terus orang yang baru tadi ditabrak kayak, terus, apaan tuh? Gitu. Udah. Selesai. Film pendek yang bagus tuh, kalau gue seringnya tuh kayak, sangat mengagumi film pendek yang, mostly ketika film pendek itu berlangsung, kita gak tau apa yang terjadi. Apa sih ini? Apa sih, apa sih? Baru pas udah selesai, tiba-tiba selesai, set. Terus pulang tuh kebayang-bayang tuh loh. Jadi durasi film itu di kepala kita tuh, lebih panjang daripada durasi film itu sendiri. Gue pertama kali, lihat film kayak gitu di Indonesia tuh, ada sutradara Indonesia namanya Edwin. Sekarang udah sering bikin film panjang ya, Aruna dan Lidahnya, Posesif. Film pendek dia tuh dulu, misalnya, ada patung KFC, patung Mekdi, tau kan patung Mekdi itu? Jatuh dari langit, di tengah hutan. Jatuh dari langit, wah gitu, dan menimpa seorang anak perempuan. Terus anak perempuan itu akhirnya, membawa patung Mekdi itu ke dalam rumah, terus pas masuk ke dalam rumah, terus tiba-tiba, anak itu berteleportasi ke sebuah Mekdi, dan menyaksikan pesta ulang tahun anak-anak kecil di Mekdi itu. Pas nonton tuh kayak, apa nih, terus kemudian, tapi gue sadar banget, sejak gue nonton film pendek itu, gue tidak lagi bisa melihat patung Mekdi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Gue pasti setiap kali ngeliat patung Mekdi itu, pasti keinget film itu. Film itu tuh dulu tayang di Cannes, di director's Fortnite. Jadi, makanya film pendek tuh, kayaknya sih emang-emang tabrak lari sih. Efeknya tuh, shockingnya tuh harus setelah selesai, bukan ketika berlangsung. Apalagi di zaman konten ini ya, yang orang itu ketika selesai menonton satu konten, bisa dengan cepat berpindah ke konten lain. Kayak TikTok gitu ya, kita tinggal geser-geser-geser, kontennya ganti terus. Jadi, kita harus bisa bikin film pendek yang, ketika orang selesai menonton film pendek kita, dia tidak akan mau buru-buru untuk nonton film lain. karena dia mau mikir dulu, atau mau memproses dulu, film yang dia tonton barusan. Begitu sih. Sip. Oke. Sekarang, dari kalian-kalian nih, ada yang mau nanya nggak? Saya, Kak? Iya. Halo, Kak. Tadi kan ngomongin film yang, kata kakak yang aneh-aneh gitu kan. Pertanyaan saya tuh, ada nggak sih, Kak, batasan misalkan kayak, kakak bikin film yang sugih gitu, ada nggak sih, Kak, waktu kakak bikin filmnya? Karena kita kalau bikin film kan, pasti mau tele-informasi, kita mau nyampaikan informasi ke penonton kan. Tapi kalau ada nggak sih, Kak, kita waktu kita bikin film, batasan di mana, kayak ini cuma gue doang deh yang ngerti. Orang kan kayak nggak akan ngerti deh, kalau gue bikin gini. Padahal kalau misalkan orang nggak ngerti kan, kayak apakah sia-sia juga kita buat sebuah film di mana orang penonton pun nggak ngerti. Itu sih, Kak, pertanyaannya. Kalau gue sih bikin film, biasanya ya, niatan pertamanya bukan untuk bikin orang ngerti. Tapi bikin orang merasakan sesuatu aja. Merasa dan mengerti, itu kan sesuatu proses yang sama sekali berbeda ya. Merasa kan kita pakai feel lah. Kadang-kadang nggak bisa dijelasin gitu. Kalau mengerti kan sesuatu yang logis gitu. Kalau gue sih, biasanya fokusnya lebih ke gimana caranya orang merasakan sesuatu. Tapi, kadang-kadang untuk membuat orang merasakan sesuatu, dia harus dikasih dulu informasi sedikit. Sedikit aja informasi. Di depan. Biasanya. Agar mereka bisa merasakan sesuatu. Begitu mereka merasakan sesuatu, yaudah, kalau film pendek ya, abis. Nanti, biarkan perasaan itu, perasaan itu tertinggal di orang itu. Jadi, kalau ditanya, apakah di dalam film gue banyak hal-hal yang cuman gue doang yang ngerti? Banyak. Banyak banget. Kadang aktor gue aja nggak tahu. Jadi, waktu bikin Ruah itu, pertanyaan dari aktor utamanya adalah, mungkin yang udah nonton film panjang gue judulnya Ruah ya. Ada bapak-bapak mau poligami. Terus, karena istri yang pertama tidak terima, maka istri pertamanya menikam dirinya sendiri pakai pisau dapur. Lalu dia berakhir di rumah sakit. Terus, aktor utamanya tuh, si yang bapaknya ini nanya, ini istrinya nih, mati nggak sih ntar? Karena di film nggak dijelasin kan? Di film nggak dijelasin, terus dia bilang, ini mati nggak nanti istri saya? Karena saya butuhnya untuk acting saya. Gue bilang, saya tahu sih dia mati atau nggak. Tapi bapak nggak usah tahu lah. Itu mah buat saya aja. Bapak mah terserah bapak aja. Udah lucu kok. Oh yaudah. Jadi, ada beberapa part yang memang, yang memang gue doang yang tahu. Dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya, ada nggak batasan? Nggak ada batasannya. Justru, justru menurut gue, film ini, nggak ada lah batasannya lah. Kalau kita suka batasan, mah kita belajar fisika aja. Justru, justru kan kita belajar film karena kita nggak suka batasan, ya kan? Coba deh ingat-ingat kenapa kalian ada di sini sekarang. Dulu waktu, waktu belajar matematika, diajarin integral itu, batasannya beginilah, diferensial itu, ah nggak suka gue batasan-batasan ini, film aja, kayaknya asik. Nah banyak yang kayak gitu. Begitu masuk ke film, kemudian mereka mulai meraba-raba lagi. Film ini batasannya di mana? Lah, katanya lu ada di sini karena nggak suka batasan. Ini nggak ada batasnya. Suka-suka aja. Jadi, kalau batasan di mana, nggak ada. Tapi memang, kita harus ketika film itu, memang alat komunikasi ya. Meskipun, yang seringnya dikomunikasikan itu, kalau gue adalah perasaan. Nggak harus informasi. meskipun memang ketika kita mau membuat film, kita harus ngebayangin dulu. Kira-kira ini nanti penonton itu orang yang kayak gimana? Penontonnya. Apakah orang yang nonton KKI? Atau, orang yang nonton apa? Jadi, kayak inilah, kayak kita mau nulis WhatsApp. Nah, ini orang yang, kita harus mempertimbangkan siapa yang sedang kita WhatsApp. Tidak harus sesuatu yang bisa dia mengerti, tapi kita harus bisa membayangkan apa yang bisa dia rasakan. gitu sih, sebetulnya. Makanya film banyak yang nggak make sense kan, secara logika. Tapi secara feeling, make sense-make sense aja. Banyak juga film yang sangat logis, tapi nggak ada rasanya sama sekali itu. Kayak, keluar dari bioskop, ya gue ngerti sih semua ceritanya. Tapi, yaudah. Kita dengan cepat pindah ke Instagram atau kemana. begitu. Apalagi di film pendek. Jangan, 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 jangan dibatasi. Oh, batasin budgetnya aja. Tapi, tapi ceritanya nggak usah dibatasi. Kalau budgetnya, ya kita ada limit lah, seginilah. Gitu sih. Terus, memang dari film-film lo itu, lo secara nggak sadar, ada, lo punya refleksi personal dari lo ya? Ya, pastilah. Pastilah. Mostly itu, mostly itu inside joke. Kayak, kadang itu, kadang itu orang malu loh. Kadang itu orang, ada orang itu yang membatasin kayak dia bikin. Jangan. Justru sebenarnya, bikin film kesenian ini adalah satu profesi yang kita telanjang aja orang tepuk tangan. Kita harus telanjang. Maksudnya telanjang secara ini ya, secara ekspresi ya. Kalau ruah itu, si Kiai yang mau poligami ini, apa, Haji yang mau poligami ini, ya itu bokap gue. Dia Haji. Dia nggak mau poligami. Atau, dia nggak ngaku dia mau poligami. Gue pernah sidang dia. Mau poligami nggak? Gitu. Nggak gitu. Nggak mau. Tapi suatu hari, gue pernah ngegepin dia, ngelirik cewek di pasar. Dari situ kemudian kayak, sepertinya dia ini punya sesuatu yang, inilah, off lah gitu. Terus kemudian dari situ, jadi film. Jadi, kalau Sugih itu adalah, karena dulu awal-awal pindah ke Serpong, sering nongkrong sama buruh-buruh, yang waktu itu bangunin Ion, Ion Mall. Kalau suara itu nongkrong di situ, karena banyak orang mancing, sama makan cilok. Terus itu aja, mancing gitu. Terus ngobrol sama buruh ini, terus adalah yang cerita kayak, aduh, kalau ada yang bisa ngasih tips pesugihan sih, gue sih mau cabut aja, nggak mau jadi buruh. Mau jadi pesugihan aja. Nggak apa-apa deh. Orang sama aja kok, ininya, sama aja kok cederanya. Jadi kuli juga cedera, bisa jatuh dari, dari, apa, dari tower itu. Pesugihan juga, jadi tumbal. Jadi sama-sama sakit. Minimal, kalau pesugihan kita kaya. Kalau jadi kuli, udah sakit, nggak kaya. Dari obrolan itu, gue mikir kayak, sakit ya, sakit ya. Cedera ya. Dari kata itu, kemudian cedera, cedera, pulang, 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 cedera. Terus kemudian, gimana caranya menggunakan konsep cedera ini untuk bicara tentang the impossibility of coming out of poverty. Sebenarnya kan itu. Nggak mungkin kita keluar dari, dari kemiskinan. karena sistemnya tidak memungkinkan mereka kaya. Yaudah, dari situ kemudian lahir film pendek gitu. Jadi, emang kebanyakan dari orang-orang yang biasa gue temuin, atau dari tempat yang gue datengin, emang, emang, emang sesuatu yang sangat personal sih. Harus sensitif. Gimana? Harus sensitif. Iya, harus, harus, curious. Curious. Iya, kayak gitu. kalau autobiografi itu, film panjang gue ini, dari pengalaman zaman ESD sih, presidennya masih Suharto waktu itu ya, 97, 96. Karena keluarga gue adalah keluarga yang sangat islami gitu, religius. Gue sih enggak ya, mereka. Tapi waktu kecil, SD gitu, harus pergi ke masjid, sholat. Pas gue lagi sholat, udah selesai sholat, keluar, sendal gue hilang. Sendal gue hilang, pulang nyeker. beberapa hari kemudian, gue menemukan, ada anak, pakai sendal gue. Lalu gue lapor lah sama bokap. Pak, itu ada, si itu namanya, si Fandi. Si Fandi pakai sendal aku tuh, yang kemarin papa beliin. Dicuri tuh sama dia di masjid. Papa, ini dong marahin, ambilin lagi sendalnya, aku enggak berani. Karena dia gede, si Fandi ini. Dari papa aja. Terus, bokap gue kayak, oh yaudah, mana, 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 mana. Terus, dia datengin lah, di kelapangan gitu. Pas dia ngeliat si anak ini, dari jauh, terus bokap gue ngomong gini sama gue, wah, biarin aja deh, sendalnya buat dia. Loh, kenapa? Kok papa enggak berani sama dia? Bukan enggak berani sama dia, dia bapaknya tentara. Gitu. Dia bapaknya tentara, babi insa. Terus, kenapa bokap gue takut sama tentara ya? Waktu itu kan enggak ngerti ya, Orde Baru tuh, kekuasaan tentara itu seperti apa? Tentara itu bisa, bisa matiin lu lah, bisa apalah betapa berkuasanya tentara. Gue waktu itu enggak ngerti. Baru kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, oh, waktu itu tuh kenapa karena itu, bokap gue enggak berani. Betapa, betapa kemudian, apa, konsep militerisme itu, begitu ditakuti gitu, di zaman itu. Dari situ kemudian, apa? Belum itu ya? Lahir ke, lahir-lahir scenario itu, gitu. Meskipun ceritanya enggak seperti itu, tapi ada pengalaman yang, yang kemudian, apa, membentuk core-nya gitu lah. Nah, apa namanya, film lu kan, maksud gue, karena gue juga lagi nulis film panjang juga. Aku juga sensitif juga tuh. Agak sensitif. Sekarang sih enggak ya. tapi memang tema-tema sensitif gitu. Nah, lu waktu memutuskan untuk, oke, gue bikin ini, karena, pas ide itu, ide-nya muncul tahun berapa sih, itu sudah, sudah gak ada ya? Sudah gak ada, sudah lama. Cuma waktu itu kemudian, jadi kayak, wah, ini sepertinya adalah pintu masuk yang asik untuk membahas hubungan gue sama bokap, hubungan keluarga kami dengan militerisme, kayak gitu-gitulah. Jadi, ada, ada sisi, sisi, apa, sisi personalnya juga, ada sisi, ya, ya. Kalau gue, kalau gue selalu kayak gitu, sangat senang mencari sesuatu yang sangat personal, tapi juga, di saat yang bersamaan, dia juga bisa merefleksikan sesuatu yang sangat, yang sangat politis. Kenapa politis? Karena, mungkin karena gue kuliahnya, ya satunya politik. Itu juga, itu hal yang gue tahu, gitu. Jadi, bukan juga karena so-soan mau mengomentari cebong kampret, tapi, karena itu yang gue tahu, yang gue pelajarin, gitu. Jadi, bikin film lah tentang yang, yang kita tahu aja. Gitu. lu, sebelum, sebelum memutuskan, untuk ke, development, financing itu, kan lu, itu kan, co-production gitu kan. Ya. Kanan duit tuh. Ya. Lu pernah ngajuin ke, yang lokal gak? Oh, pernah. 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 Dan dapat kok. Pernah. Jadi, development fund pertama itu, justru malah waktu produsernya ini, si Mbak Ebe ini belum masuk. Waktu itu masih gue sendiri, dapetnya dari, dulu namanya, Pusbang Film, Kemdikbud. Oke. Mereka punya program, waktu itu adalah, development fund untuk, lima proyek film panjang. Itu apply, dan dapet 40 juta waktu itu. Lumayan buat nulis draft satu. Lumayan buat beli, GoFood lah, gitu, GoFood pas, nulis tengah malam, gitu beli martabak, gitu. Ya, lumayan lah. Terus, sampai akhirnya draft satu itu, jadi bahkan uangnya itu bisa kita pakai untuk bikin konsep art, kayak photoshoot gitu lah. Photoshoot, untuk nanti, buat cover proposalnya, gitu-gitu. Terus, lumayan kok, meskipun memang tidak cukup untuk bikin teaser ya. Kan kalau kita mau presentasi, kita harus punya teaser. Kita shoot, satu atau dua scene, dari skenario-nya. Meskipun waktu itu, uangnya gak cukup buat itu. Tapi ada, lalu kemudian sebenarnya perjalanan-perjalanan kami ke festival di Eropa, itu sebenarnya banyakan dibantu oleh Becraft. Kan dulu ada program namanya Becraft Satu Pintu. Jadi, kalau begitu kita dapat surat dari festival mana bahwa proyek ini masuk, langsung kita apply ke Becraft. Nah, sayangnya sekarang Becraft udah dibubarkan kan, dilebur. Udah gak ada. Dilebur ke Kementerian Pariwisata dia. Berarti terus kalau itu gitu? Nah, belum tahu ini sekarang. Kan baru, dileburnya baru kemarin ini. Belum tahu. Nah, lalu Pusbang Film yang tadi punya funding itu, untuk development fund itu, juga sudah dibubarkan. Nah, Indonesia itu gitu tuh ngeselinnya. Jadi, bukan programnya yang hilang. Lembaganya yang hilang. Jadi kayak, kan kadang ada lembaga terus, oh tahun ini program kita udah gak jalan. Oh, ganti program lain. Oh ya, kalau itu masih ngerti. Kalau ini tiba-tiba bukan programnya doang yang hilang. Lembaganya juga gak ada. Jadi, Itu kenapa ya itu? Ya, politik lah ya kali ya. Mungkin gak ngerti juga sih apa yang terjadi di pemerintah itu. Tapi, kalau sekarang sih, karena kita dapat funding, jadi kemudian yaudahlah kalau pemerintah gak kalau pemerintah gak ngasih, yaudah. Kita ambil dari funding kita aja, kita lucuti sedikit-sedikit untuk travel atau untuk apa. Tapi emang yang menarik itu memang ketika ya filmmaker-filmmaker seperti maksudnya seselera kita ini. Maksudnya, itu gak mungkin gak maju ke kayak ya gak sebut brand lah ya maksudnya ke salah satu yang sudah itu lipo gitu maksudnya. Pasti. Tapi mereka kan ya gak mau gitu. Ya iyalah, pasti gak mau lah. Karena juga kita tidak menawarkan apa yang mereka mau kan. ya iyalah, Mereka mengharapkan, pasti tanyanya mengharapkan modal gue baliknya kapan gitu kan? Sementara itu yang bikin gue, itu adalah pertanyaan yang bikin gue sama produser gue sangat annoyed kalau ada orang yang nanya. Modal gue baliknya kapan? Kok kita kesel ya ditanya kayak gitu? Ya udah deh, kita gak usah nyari ke orang-orang kayak gitu. Ya memang akan seperti itu pertanyaannya. Kami pernah datang ke project market di Singapura dimana temen ngedate kami itu isinya orang-orang kayak gitu semua. Investor-investor yang bawa duit mungkin puluhan juta dolar gitu. Yang kerjaannya mau nebar-nebar investasi gitu loh. Kayak startup gitu. Ya udah, pertanyaannya kayak gitu. Dia belum nanya ceritanya. Yang dia tanya langsung. Uang saya bisa balik berapa kapan langsung kayak gitu. Jadi sementara sementara kita tahu kalau spirit project ini itu sangat personal dan tidak didrive oleh spirit-spirit semacam itu gitu. Jadi akhirnya ya udah kita cari orang dengan spirit yang sama aja. Kecuali memang spirit kita bikin film spirit kayak gitu. Artinya kan berarti satu visi kan. Kita bikin film buat balik modal kita cari orang yang juga pengen balik modal. Ya iya sih. Beda skema aja sih kayak sebenarnya. Benarnya sih. Beda skema sama beda motivasi juga. Kenapa kenapa lo mau bikin film. Kayak gitu. Kan orang semuanya punya motivasinya kenapa mau bikin film dan tidak ada yang bisa disalahkan. Semua motivasi orang ya benar. Kalau teman-teman di komersil sih biasanya kalau gue ketemu sama orang kayak gitu tuh yang langsung nanya mau balik kapan berapa langsung nanya kayak gitu biasanya kontaknya gue kirim ke teman gue yang bikin film komersil. kayak gitu. Jadi saling menguntungkan aja. Nih kemarin gue nemu orang yang kayaknya cocok sama lo nih. Nih ini kartu namanya. Terus nanti dan sebaliknya dia juga akan kayak eh kemarin gue nemu ada orang yang kayaknya cocok sama lo nih. tukeran kontak gitu sih. Nah menurut lo ke depannya itu teman-teman lo yang komersil ini bisa gabung gak sih sama seperti yang maksudnya kubu kubu yang komersil sama kubu yang enggak. Enggak bisa gak? Enggak akan bisa. Yang sebenarnya enak itu adalah produser. Kalau kita produser kita bisa kita bisa zigzag kita bisa loncat. Gimana aja? Iya. Jadi kadang kita bikin film komersil kadang kita bikin film independen tapi kalau sutradara itu kan ini kan masalah anu ya? Masalah Tapi Edwin bisa tuh kayaknya. Iya. Artinya berarti buat Edwin itu tidak masalah. Gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue sih sejauh ini Belum. Atau gimana? Gue mau coba tiga film panjang pertama gue adalah film yang gue mau buat. Yang dari gue. Yang persennya. Bukan dari produser bukan dari siapapun tapi dari gue. Setelah itu gue gak tau. Mungkin setelah tiga film gue adalah orang yang berbeda. Kan kita tubuh ya. Kita gak tau. Kita nanti gak tau tiga film lagi sepuluh tahun lagi ada apa. Atau jangan-jangan nanti pas udah tiga film kayak mau bikin film yang iseng ah film panjang iseng aja. Bisa juga ya. Gak tau. Kayak Mas Garin Garin Nugroho kan bikin film anjir iseng banget nih orang. Jadi jadi ya mungkin karena dia udah udah ada di level bermain-main gitu. Gitu sih. Tapi kalau teman-teman yang komersil sebenarnya kan orang itu bikin film independen karena merasa butuh aktualisasi diri kan. Sementara yang di komersil itu kan orang gak butuh aktualisasi diri. Dia tidak butuh berekspresi. Dia butuh uang aja. lumayan banyak ya kalau yang lu ngomong tadi kru kru komersil itu sebenarnya jam terbangnya banyak dan kayaknya mereka kuat lebih kuat gitu. Lebih apa ya lebih proper. Banyak. Mereka itu secara kuantitas prosentase ya tentu saja lebih banyak. Karena uang itu kan berputar di sana. Filmmaker independen itu sangat sedikit di Indonesia dan suka tidak suka mereka punya pekerjaan lain rata-rata selain bikin film. Artinya berarti bikin film independen itu belum bisa menjadi sebuah pekerjaan yang self-sustained. Misalnya rata-rata kerjaannya ngajar kayak gue ngajar terus ada juga yang punya toko ada juga yang punya kafe jadi berbeda dengan teman-teman yang di komersil yang memang pekerjaannya adalah bikin film bikin film aja terus karena jawabnya banyak. Cuman dia tidak bisa memilih proyek itu. Proyek itu ya pesanan semua. Tapi dia gak ada kangen kayak gimana gitu? Ada. Kalau misalnya gue kayak ngobrol sama Mas Hanung sebut nama ini Mas Hanung Bramantio gitu ya selalu ada kerinduan-kerinduan dia untuk balik bikin film independen kayak dia dulu gitu. Awal-awal. tapi tidak semudah itu ternyata. Ternyata tidak semudah itu karena udah ada brand bahwa dia akan bikin film kayak gini. Ternyata tidak semudah itu. Dan ada beberapa teman yang juga dari independen nyebrang ke komersil tuh pelan-pelan mindsetnya berubah bahasa visualnya berubah kayak lima tahun lalu dia bikin film shotnya itu misalnya sangat 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 Eisenstein gitu ya sangat Eropa sangat Rusia sangat ini gitu. Terus tiba-tiba pindah ke iklan pindah ke komersil semuanya yang adalah master cover-cover gitu. Master cover-cover master cover-cover tiba-tiba suatu hari dia balik lagi bikin film independen film independen dia master cover-cover jadi kebawa bahasa visual yang dari sana tuh kebawa gitu. Makanya sebenarnya kenapa gue kayak aduh ngeri juga ya pengen crossover tuh kita harus aware bahwa 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 ini akan berpengaruh terhadap kreativitas kita gitu. Iya harus hati-hati juga ya. Harus hati-hati gitu. Karena mereka punya kaedah bahasa visualnya sendiri kan. Di zoom aja di di roto aja sementara kalau kalau kita di film independen kan kayak ntar dulu itu prepnya harus lama harus diginiin terus kalau mereka kayak enggak shoot aja udah nanti kita tinggal ijoin atau diapain kayak gitu. kadang-kadang kayak kalau ngeliat footage dari mereka tuh buset ini kagak di desain dari awal nih. Enggak ini kemarin langsung aja di shoot. Maksudnya aduh begadeng deh orang-orang post production-nya tuh sengsara banget jadi orang post pro di dunia komersil. Tapi mereka butuh juga sih kayak sengsara aja itu. Butuh masukan juga tapi juga sebenarnya kru tadi kalau kru shooting tadi sebenarnya kita sangat diuntungkan sama industri komersil karena tadi ya jam terbangnya tinggi. Tapi film maker independen sangat dirugikan di sektor post produksi. Wah post produksi mereka itu biasa ngerjain pekerjaan iklan misalnya ngedit sound atau mixing itu kan satu film panjang 4 hari. Enggak tidur. 4 hari. Satu film panjang 90 menit selesai. Jadi kayak satu film panjang cepat banget dikerjainya. Terus pas kita nih film independen yang sudah dipikirkan selama 6 tahun terakhir gitu ya semuanya mateng kita tau lah gitu seluk-beluknya kita masuk ke post pro di Jakarta sama dia dikerjain 4 hari dibabat kayak iklan. Jadi sound filmnya tuh kayak iklan. Kayak gini ya ya memang semuanya kayak gitu bahkan ruah itu dulu gue pernah berantem sama sound desainernya orang studio di Jakarta. Jadi ada satu scene di ruah itu yang ada satu karakter di belakang jauh. Harusnya kan dialognya dia dibawa ke belakang jauh. Karena karakternya ada di belakang dan jauh dari kamera. Sama dia dideketin. Jadi dialognya ada di depan. Jadi orangnya jauh tapi suaranya gede. Oke. Ya terus kayak kenapa kayak gitu kan gue bikin blocking orangnya di belakang sana. Ya suaranya berarti harus jauh. Oh gak bisa standar bioskop itu semua dialog harus di depan. Gitu. Jadi di bawah itu kayak akhirnya kemudian kemarin karena trauma itu akhirnya ya gue bilang sama produser gue film panjang ini gue gak mau post di Indonesia. Tapi sound susah sih disini. Sound susah. Warna lebih gampang. Sound agak orang-orangnya memang waktu itu gue juga pengalaman orang-orangnya agak keras kepala juga sih. jadi kayak jadi kayak terus gue tongkrongin juga ngambek gitu. Iya. Kayak gitu. Terus maunya kayak lu jangan liatin gue kerja nanti kalau gue kelar gue present. Enggak mau. Gue mau ada disini kan gue sutradaranya mau ikutan nge-tweak-tweak gitu. Kan kita kita care kan ya. Iya. Akhirnya juga serba semuanya halus kayak commercial gitu. Soalnya ya kita gak punya yang udah ada template. Jadi kita tuh dikasih template kalau disini. Iya makanya itu sih. Akhirnya kemarin akhirnya kemarin nyari akhirnya funding yang dari Perancis itu kita fokuskan yaudah deh uangnya gak kita bawa ke Indonesia gitu. Uangnya kita parkir aja di sana di Paris untuk nanti sound gitu. Jadi soundnya kita kerjain di sana. Memang post-pronya di kalau soal-soal juga Eropa sih. Maksudnya gaya film lu tuh lebih cocok sih. Kalau sini agak ya gitu kan lu pasti Iya dari awal udah nge sih. Gara-gara di film pendek tuh gak sekali dua kali kayak tiga empat kali lah kayaknya mengalami wah gila ya orang post di Indonesia emang aduh attitude sih sama sama itu sama dipukul rata buat mereka semua film tuh sama buat mereka kayak gitu udah gitu gitu makanya tapi kayaknya itu ada di tanggung jawab itu ada di UPH ya yang punya school of music ya untuk menelurkan orang-orang yang berbeda tapi kayak kalau musik gue sedem-demen misalnya mungkin ada yang kenal Ipong gak rumah Ipong Ivan Gojaya kayaknya dulu anak UPH tapi gak lulus terus bikin studio musik di Karawaci itu oke tuh oh Ipong ya iya tau tapi dia lebih ke musik ya sound design sih yang jarang sih sound yang saya kita emang yang belum kalau kadang di post itu kan operator bukan operator betul operator dan colorist juga kadang-kadang juga dikasih operator gitu operator pay attention apa ya estetik gitu jadi orangnya bahkan beberapa colorist kemarin sempet kesel banget sama ada colorist yang di film gue ada satu yang celebrity satu ini Asmara Abigail sisanya pemain yang non-actor gitu jadi dia niat banget kalau ngegrading kulit artis kulit artis tuh digrading sampe sampe wah sampe sampe akurat banget skin tone-nya pas yang non-actor ini kenapa warnanya gak akurat semua ya jadi kayak gitu ya memang mas kalau yang celebrity tuh harus bagus karena kan bagus buat rejeki dia ya bagus buat rejeki dia gak bagus buat film saya gak matching skin tone-nya gitu tapi wah ternyata nyebelin emang makanya kenapa banyak orang ke Bangkok untuk post pro di Bangkok tuh jauh lebih murah dan jauh lebih bagus Bangkok orang-orangnya lebih bagus ya sama di ini sih sebenarnya di Poland juga lumayan sih katanya denger-denger iya kalau Eropa sih besok ini DP kami dan tim kamera itu semuanya dari Poland orang-orang Lotz wow DP lo orang Poland orang Poland jadi Lotz ya alumni Lotz dulu dan satu siapa guys ini gue tanya anak-anak Lotz Kristof Kiloski lulusan Lotz jadi dia dan tim kameranya itu kayak bertujuh sama Gaffer sama apa kita kayak paketan aja deh dari Polandia gitu terus kemarin mereka udah beli tiket mau kesini karena kita mau scouting malam itu juga Warsawa di lockdown jadi tiketnya angus semua aduh tekor tuh di reschedule-reschedule sampai sekarang wah keren tuh kalau dari emang katanya cinematographer terus musisi sound-sound itu dari Poland DOP sih kalau Poland emang mereka punya apa ya great tradition dalam bidang fotografi sih ya dan ya panjang lah sejarahnya kayak CDP ini juga kayak ngasih liat film-film Poland tahun 60-an referensi dia gitu terus kayak wah gila sih oke congrats banget dong gila keren banget belum tau juga ini belum kerja tapi sejauh ini sih kayak kalau ngobrol gitu ya ya dia kayak ya ya aja cocok-cocok aja mungkin karena jam terbang juga kali ya dia udah tua terus kayak ini anak muda sutradara maunya apa sih oh maunya gitu doang oke oke terus gue yang sampai ketar-ketir gitu pak pak kita butuh storyboard gak pak gak usah nanti kita sampai lokasi aja kita lihat aja ada cahaya apa cahaya apa kita respon gue bayar dia dari funding Poland itu dari funding Poland ya jadi itu kenapa kemarin kita pengen banget dapat co-producer dari Poland dia karena gue naksir banget sama DOP ini terus kemudian kita ini film apa aja sih Andre Wardah gitu enggak gak setua itu juga biasanya justru dia orang Poland yang sering bekerja di film-film Amerika Latin justru di Argentina di Mexico ya film-film yang yang kayak film-filmnya Diego Lerman dari Argentina Paula Markovic dari Mexico Laila Pakal Nina dari Latvia Laila Pakal Nina ini ya seera-era sama ini juga lah seera-era Makiosloski juga lah maestro-maestro Eropa Timur ya ya Kierakowski Wardah terus nah dia ngerjain film-film mereka itu umurnya mungkin belum ada 50 tahun kok berarti dibawa mereka dia lebih muda berarti ya lebih muda lebih muda dia dia kayaknya seangkatan sama si Lucas Zal itu loh Ida oh Pawel Pawoski seangkatan sama itu di OP-nya apa terdiri di OP-nya dia ngajar di Lodge juga kayak gitu lah terus di Pawel ngajar di itu di NFT sekolah di Inggris itu di Inggris dia kan tinggal lah jadi pas apa ketemu dia itu terus kayak kita hubungi dia terus kayak kita mau ngehayar lo jadi DP mau gak gitu tapi kita gak ada duit terus terang aja udah kita gak ada duit gitu ya maksudnya kata-katanya tidak sefrontal itu tapi maksudnya seperti itu terus dia kayak coba liat scriptnya dulu kalau gue suka gue bantuin jadi kayak gitu gue kalau filmnya suka mau terus pas dia baca scriptnya wah oke nih mau yaudah gini aja kebetulan istri gue adalah produser jadi istri dia adalah produser istrinya produser ya istrinya adalah seorang produser punya PH ya lu kemudian akhirnya ya kita kerja bareng sama istrinya itu ke produser Polandia kita akhirnya mereka apply disana nyari uang disana dapetlah uang sekitar 70 ribu euro 1,2 M gitu kayaknya ya terus kita kayak yaudah itu fee lo sama crew lo deh karena fee dia aja sebagai DP itu 30 ribu euro itu berapa ya 750 juta fee-nya doang satu orang cinematographer jadi gaji dia jauh lebih gede dari gaji kita lah perjaman tau satu project satu project oh jadi akhirnya kita kita dapet dari Polandia sekitar 1,2 M terus kita kayak yaudah itu gaji lo aja sama crew lo akhirnya uangnya gak ada yang kita ambil kesini tapi at least sepaket DP dan tim kamera ini gak kita payah saunnya enggak dari mana saunnya Perancis saunnya Perancis editornya Filipin ini tim yang tambal-tambal sulam dari ini adalah sekumpulan orang-orang yang ditemuin di festival hasil main dari festival kayak editornya itu adalah anak yang gue temui di Busan di depan sebuah 7-11 hujan-hujan jadi kayak anewa tahun 2013 jadi kayak makan odeng gitu udon gitu lapar kan tapi gak bisa makannya gede-gede karena mau nonton film terus kenalan sama ini anak ini terus dia kayak oh gue ini namanya Carlo orang Filipin gue disini lagi ngasistenin Lee Chang Dong kata dia Lee Chang Dong Lee Chang Dong sutradara Korea Lee Chang Dong adalah dosen gue waktu itu di Korea jadi kayak itu mah dosen gue gitu terus ya terus akhirnya lo apa dia editor terus kemudian lama-lama berapa tahun kemudian gue bilang gue punya film mau gak editin terus dia kayak udah mau jadi itu anak-anak fandom gitu lah rata-rata terus kemudian production designernya itu adalah orang Indonesia namanya Teddy Tiawan dia gak pernah kerja disini itu aneh juga tuh anak tuh dia orang Indonesia gak pernah kerja disini jadi begitu berkarir langsung ngerjain John Wick John Wick 3 shootingnya di Amrik sama di Maroko sebagai set designer terus ngerjain Crazy Rich ASEAN jadi aneh banget karir dia tuh di luar tuh di Hollywood di Hollywood tuh ini sangat sangat lancar gitu karirnya tapi di Indonesia tuh gak pernah gak pernah ada orang yang nge-hire dia terus dia ngerjain kalau disana kalau gimana enggak enggak tinggal di Jakar tinggal di Gandaria kuliah di Bandung dia gak pernah dia gak pernah punya pengalaman di luar jadi anak-anak yang random juga maksudnya spiritnya sama lah suka apply 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 ikut apply ikut lama-lama ngerjain Netflix Marco Polo apa series terus terus gue bilang kayak lu gak mau ngerjain film Indonesia terus kata dia aduh apa mau aja sih kalau ada yang menarik terus gue bilang coba baca script gue mau gak terus kata dia tapi bayaran gue mahal loh ya mau gitu terus gue bilang yaudah gak apa-apa terus gue juga punya duit kok jadi udah udah sombong-sombongan gitu loh terus dia baca scriptnya udah deh mau terus jadi production designer sekarang ini adalah film pertama dia di Indonesia itu aneh juga aneh jadi kayak tadi pagi kami baru habis meeting dan gue udah ketar-ketir karena gue butuh sebuah set pecelele yang sangat spesifik disini udah etalas disini ada ini harus dibangun terus dia kayak ya elah panik banget bangun pecelele doang gue pernah bangun kapal kata dia tenang aja kalau cuman pecelele oke oh yaudahlah oke semoga nanti dia setelah film ini dia mau kerja di Indonesia dia tuh kayak aduh malas deh tadi 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 setiawan ada juga dia kerjain di luar aneh dia ngerjain Crazy Rich ASEAN kenapa bisa sampai ke Crazy Rich ASEAN dan dia tapi belum pernah jadi production designer baru jadi set designer gue bilang gapapalah film gue kan kecil lu naik pangkat aja jadi chief orang-orang random rata-rata ketemu-ketemu dimana dimana gitu ya dari main ke festival itu tadi sih terus kalau dari Berlinale Talent ada juga dari Berlinale si co-producer kami yang Jerman itu ketemu disana gue ikut di Talent kan gue ikut Berlinale Talent tapi udah lama banget jaman kuliah 2012 oh iya guys jadi kalau baru mulai di film ada sebuah program namanya Berlinale Talent itu menarik untuk diikuti dia setiap tahun ngambil sekitar 300-400 orang diundang ke Berlin Film Festival untuk gak ngapa-ngapain untuk hanya berjejaring gue inget banget 2012 gue kesana mostly mabok memori gue itu mostly adalah terkapar di club karena karena Berlin karena Berlin itu sadar bahwa semua karir filmmaking itu dimulai dari pertemanan jadi dia bener-bener ngumpulin orang 400 orang dikasih makan dikasih apa dikasih seminar habis itu udah dikasih nonton gratis film habis itu terserah mau ngapain gak ada programnya emang nomrong aja ngerin aja pokoknya iya kayak gitu jadi gue waktu itu sama tuh iseng juga iseng ah daftar daftar 2012 masuk terus berangkat ke sana beneran kayak ini ada schedule-nya enggak ada schedule acaranya enggak ada adanya cuma schedule sarapan makan siang atau makan malam di tengah-tengah yang Tokyo yang Tokyo Tokyo lo gak ikut ya Tokyo Talens Tokyo Talens Tokyo itu proyek kami udah tiga kali daftar gak pernah diambil oh yang tadi yang kalian denger itu hanya berita-berita gembiranya aja ya diterima disini diterima disitu itu hanya 5% dari total percobaan yang kami lakukan ya 95% itu ditolak jadi penolakan itu akan jauh lebih banyak tapi penolakan itu harus dihadapi loh jadi film yang keren iyalah tapi kita hanya butuh 5% diterima untuk bisa jalan jadi Talens Tokyo kami ditolak berkali-kali dan sampai sekarang gak pernah diterima udah 4 kali 3 kali nyoba kan dia harus dia harus punya proyek jadi tahun pertama yang apply produser gue ditolak bukan bandingan Talens belum tentu diterima Talens Tokyo belum tentu belum tentu soalnya Berlinale Talent tuh bener-bener apply aja gak harus punya proyek kalau Talent Tokyo kita harus punya proyek jadi tahun pertama produser gue yang apply gak dapet kami selang-seling lah tahun berikutnya gue yang apply gak dapet dia lagi gak dapet lagi gue lagi gak dapet lagi terus tahun ini produser gue tuh mau nyoba lagi dia coba aja terus kita gak tau sebenarnya seleranya gimana itu dia masalahnya kita gak tau dia lagi nyari apa jadi yang penting tuh adalah yang begitu-begituan tuh festival lah apalah apply aja terus festival emang gak bisa diprediksi ya gak bisa ada tapi tapi sebenarnya bisa diprediksi kalau kita kenal orang-orangnya jadi sangat penting untuk mengenal dan dan lagi-lagi berjejaring dengan mereka-mereka ini ketemu di festival dimana kita hanya bisa menerka-nerka jadi kalau ngobrol gitu dia lagi lagi ngapain oh kayaknya tahun ini dia nyari film yang kayak gini open door tuh siapa cewek ya julien do namanya Sophie Borden Sophie Borden sorry Borden jadi agak 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 susah ya ujung-ujungnya kemudian kita gak bisa bikin film untuk mengikuti selera festival tertentu karena mereka aja gak tau selera mereka apa gitu jadi ya emang kita bikin film yang kita mau aja ya pokoknya tepat ditolak yaudah diterima ya syukur gitu lah ya kalau disini ada yang bercita-cita menjadi selain filmmaker gak siapa tadi yang kuliah hukum ya kamu gak mau jadi pengacara di bidang itu sih apa notaris sih notaris kak notaris ini PPAT PPAT wah gak tau deh saya tidak bisa memberikan advice ya kalau mau jadi notaris gak gak tapi apa film memang hobi sih ya ya ada tuh sebuah komunitas pengacara di Jakarta jadi pengacara bikin komunitas untuk mendidik pekerja-pekerja film tentang copyright tentang hukum lah gitu kreatif common apa ini adalah pengacara-pengacara yang hobi hobi film hobi nulis jadi mereka kayak punya apa namanya ya ada komunitasnya jadi kayak kita nih kalau misalnya misalnya gue kayak mau pakai sebuah lagu dari Post Malone gitu terus kayak gue mau pakai segini nih tanpa izin legal gak sih gitu terus nanti dia gak akan memberikan nasihat-nasihat oh secara hukum seperti ini ya gitu-gitulah baru tau ntar dicari deh ada aduh lupa gue nanti deh coba gue kabarin kalau oke siap-siap jadi mereka melayani konsultasi orang-orang seni karena kebanyakan orang seni kan gak mengerti dia hukumnya bagaimana dan utuh tuh orang orang kita iya jadi dia mereka adalah pengacara yang bergerak di ekonomi kreatif terus produser yang mau menuntut seorang pembajak film nah itu mereka yang akan advokat kerjaannya itu hi guys ada tanya gak ini kita udah mau kak mau nanya dong kak jadi kan tadi kayaknya kak kak makbul sering ngomong kan soal relasi khususnya di film-film di festival-festival film kan nah itu cara kak makbul approach mereka atau maksudnya cara kita memulai relasinya itu cara yang baik itu gimana sih buat bangun relasinya kalau gue selalu datang ke setiap festival itu pasti punya party pasti punya party malamnya sangat menguntungkan kalau kita peminum alkohol ya tapi kalau tidak juga tidak apa-apa tapi alkohol pertama gue itu di festival film jadi biasanya gue datang ke party itu jadi party ini adalah sebuah tempat dimana setelah seharian bekerja para pekerja film akhirnya menemukan waktu untuk santai-santai ngobrol-ngobrol tapi santai-santai ngobrol-ngobrol ini juga adalah kerja sebenarnya disitu kita masuk masuk aja kayak approach orang di di bar masih jaman gak sih approach orang di bar di Holywing gitu misalnya atau di kayak gitu jadi apa namanya lu cuma butuh kenalan sama satu orang terus nanti kenalan sama satu orang ini biasanya dia udah kenalan sama satu orang lain jadi mutualan mutualan wah rame-rame lama-lama karokean nah biasa itu gitu setelah udah kobam-kobam lucu gitu terus nanti pindah pindah jadi biasanya di party itu sih kalau gue mencari kayak memangsa memangsa lagi gak memangsa juga apa mencari kayak oh gue mau kenalan nama itu tuh si itu tuh gue pernah lihat filmnya tuh tapi dimana ya nanti ya biar gak norah gitu loh takutnya kan kalau dia lagi jalan terus kita semperin kayak kesannya meminta tanda tangan apa atau apa gitu biasanya sih di party itu kalau gue dan produser gue juga tipikal orang yang sama dia itu rapat itu justru meeting dia yang paling produktif itu adalah ketika di party itu aneh banget jadi dia akan nge-deal-in terus nanti tau-tau di party kayak gue udah deal nih sama dia nih dan jangan salah semua orang yang datang ke party itu ingin semuanya berkenalan dengan orang baru jadi jangan pernah berpikir bahwa dia gak mau kenalan nama lo dia mau kenalan nama lo cuman dia juga lagi malu sama kayak lo jadi mikirnya gitu karena emang begitu biasanya semua orang dia gak mungkin datang ke party kalau dia tidak mau menambah relasi pastilah iya jadi datang aja ke situ kita tinggal cari aja pick up line yang gak creepy gitu kan kayak kalau gue sih paling klasik karena gue ngerokok ya punya korek gak wah itu works every time sama kalau udah di Eropa bawa aja di Samsung wah bule kalau udah udah nyium di Samsung nanya dia ngerokok aja di Samsung depan dia langsung kayak hmm kretek gitu langsung yes kasih satu ya kan jadi temen tuker kartu nama gitu aja halus gitu masuknya juga sarannya mantap kalau produser gue bawanya lebih lucu lagi dia bon cabe jadi dia di tasnya selalu bawa bon cabe jadi begitu ada di party ada kasih makanan gitu kan risotto atau apa terus nanti dia akan ngomong ke orang wah orang Indonesia suka makan makanan pedas lo suka pedas gak boleh ya kan wah suka kok lumayan mau cobain gak bon cabe bon cabe jadi diplomasi bon cabe lah dia melakukan itu kalau gue sih biasanya korek 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 kalau enggak juga gak apa-apa kayak apa kayak tanya apa kayak inilah kayak di Holywing sih menurut gue coba latihan aja dulu di Holywing tapi bener-bener kata maksudnya orang disana ya minggel iya tidak mungkin ada orang datang ke party itu untuk menyumbongkan diri untuk kayak hmm siapa elu kecuali dia Jennifer Lopez atau Natalie Portman gue pernah soalnya lagi di party lagi di Berlin terus tiba-tiba ada sapa masuk kosong kan jalan tengah terus kayak siapa nih yang mau masuk Angela Merkel terus ternyata yang masuk adalah Christian Bell nah kalau itu kan dia masuk ke situ emang bukan buat di sapa gue juga tidak ada kepentingan untuk minggel sama Christian Bell jadi gak penting lah tapi itu sangat-sangat garam terjadi biasanya orang party itu niatnya sama kayak lu jadi gak usah takut gak usah balu-balu apalagi orang Indonesia kan suka suka kayak nunggu di approach gitu ya kayak kode-kode gitu ya berharap berharap didatengin gitu berharap didatengin gitu padahal itu agak susah emang lu harus yang datengin orang jadi kadang gue mikir ini industri para extrovert apa ya sebenarnya tapi gak kok enggak kok ternyata gak gitu jadi extrovert jadi extrovert memang lebih gampang tapi kita juga bisa kok tanpa harus annoying oke so tinggal 5 menit lagi sih gak apa-apa kalau mau masih ada yang mau ditanya-tanya tanya-tanya guys halo kak hmm mau nanya dong soal apa namanya soal banyak film pendek di Indonesia kan yang apa yang yang bagus-bagus atau yang apa namanya atau yang pernah masuk festival besar itu kenapa jarang di jarang di upload di internet ya kan kalau misalnya kita lihat kayak kalau film luar kayak setelah dia masuk festival dia langsung ada di kayak short of the week dan itu tuh karena ini kalau misalnya gue gitu ya karena begitu kita naikkan film pendek kita di internet dia tidak akan lagi generate money karena orang bisa mendapatkannya secara gratis itu yang pertama yang kedua begitu kita naikkan ke internet festival udah gak ada yang mau karena udah ada di internet jadi sudah tidak istimewa lagi buat festival itu jadi biasanya gue gue gak punya dari 5 film pendek gue satu pun tidak ada yang gue upload secara gratis ke internet karena in one or another way 55-nya masih generate money dikit tapi masih begitu kita taruh di youtube kita ngandelin adsense gak bisa juga karena viewing time kita gak akan bisa sampai 4.000 jam subscriber kita gak ada berbeda dengan short of the week yang itu kan rata-rata film-film Amerika dan Inggris ya yang begitu dibeli sama sales agent mereka punya sistem yang sama sekali berbeda ya sales agentnya yang punya kuasa bukan lagi produsernya untuk memasukkan film itu dimana sementara kalau di Indonesia semuanya itu dipegang sama produser dan kalau gue pribadi kenapa begitu ya karena kalau gue naikin di internet gak bisa dapet duit lagi makanya kayak Sugih sama Ruah itu ada di Objektif Film Library di Singapura yang kalau kita nonton ya bayar 1,5 dolar dikit tapi ada lah masuk gitu 150 ribu sebulan berarti kan ada 10 orang yang nonton lumayan daripada daripada naik ke Youtube biasanya sih biasanya karena itu tapi kayaknya kalau short of the week itu yang udah 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 lama-lama ya udah 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 menang winner apalah udah apa kayak gitu ya bener sih tergantung memang memang beda sih agent sana sama agent sini ya beda-beda di Indonesia kita tidak punya namanya sales agent kan kita semuanya adalah produser atau sutradara yang menjual sendiri filmnya kalau disana ada satu lembaga lagi yang disebut sales agent yang bertugas menjual film mereka punya strateginya sendiri sebenarnya kalau misalkan memang short of the week itu ya lo bisa apply di film filmnya ada kok short of the week lo apply untuk masukin kesana film kita jadi tapi juga bisa juga seperti ini kenapa orang-orang mau tergantung kepentingan filmmakernya dia upload ke Youtube itu mungkin biar bisa nunjukin ke orang bahwa dia bisa bikin film ya kan punya portfolio nah kalau film-film yang udah tayang di festival besar ini kayak Cannes Venice Berlin kan dengan sendirinya orang udah tau dia bisa bikin film karena udah masuk kesana jadi jadi gak ada pentingnya lagi buat dia nge-upload itu ke Youtube hanya untuk bilang bahwa dia bisa bikin film karena Berlin udah bilang dia bisa bikin film jadi ada 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 faktor itu juga Pak mau nanya dong kenapa di Indonesia belum ada ini Kak sales agency itu Kak kenapa di Indonesia tidak ada sales agent karena pembelinya cuma tiga bioskop yang satu adalah 21 yang satu adalah CGV yang satu adalah apa yang dulu punya Lipo sekarang Sinepolis ya kalau pembelinya cuma tiga tidak ada logikanya ya tidak akan ada orang yang mau berbisnis kalau pembelinya cuma tiga kita kita gak akan mungkin buka toko MP-MP ketika konsumernya cuma tiga jadi cara agar kita bisa punya sales agent adalah kita harus punya banyak jenis bioskop bukan cabangnya ya tapi brandnya itu loh kita mungkin kalau punya ada lote masuk apa masuk Indonesia punya banyak mungkin orang mulai berpikir wah ternyata disana ada market orang itu kan berbisnis karena ada marketnya ternyata ada marketnya pembelinya 10 pembelinya 20 jualan lah kalau sekarang kenapa tidak ada sales agent karena tidak ada pembeli tidak ada demand itu sih udah pasti itu penyebabnya udah pasti sehingga kemudian produser juga merasa masih bisa kok gue handle film gue sendiri orang pembelinya cuma tiga gitu karena yang sales agent itu kan jualannya ke bioskop yang gue amazed contohnya Korea Korea itu kan lo udah di Korea nih menurut lo juga kubu-kubu ya boleh kubu-kubu gak sih maksudnya di candong ada juga yang romcom Korea yang whatever gitu menurut lo sebenarnya sih Korea itu lebih mirip sama Indonesia ya dia tuh kubu-kubu tapi sebenarnya satu atau somehow tuh berhubungan dengan si industri gede ini si J Lotte jadi mungkin tidak di hire secara langsung oleh mereka tapi tapi untung secara tidak langsung kru apa-apa kayak gitu jadi Korea itu sebenarnya agak mirip sama Indonesia atau kalau dibalik Indonesia sebenarnya agak mirip dengan Korea sebenarnya kita kita banyak banget kan orang pemerintah-pemerintah sini yang yang mengambil apa sih referensi gitu dari Korea kalau film maker independennya mereka berkubu-kubu juga tapi aktor yang mereka pakai semuanya aktor-aktor dari studio gitu Hong Sangso Hong Sangso itu semuanya superstar semua yang main salah satunya adalah pacar dia sendiri dipacarin kalau Lee Changdong iya John Doyon Monsuri pemain-pemain pemain-pemain studio semua itu mungkin kalau disini kayak Dian Sastro gitu kali ya atau Rezara Hadian filmnya maksudnya katakan Lee Changdong bukan film yang apa ya bukan film yang ringan gitu maksudnya yang philosophical yang apalah terus once itu dia itu tuh pertanyaan gue tuh duitnya itu loh kalau Lee Changdong disini misalnya kata kayak Lee Changdong disini dia bisa dapet duit ini gak tau karena filmnya kan sangat ya istilahnya Kim Ki Dook lah Kim Ki Dook misalnya siapa gitu iya sih tapi Korea tuh punya sistem ini kok sistem public funding untuk filmmaker Korea sendiri jadi filmmaker kayak gitu tuh tetep bisa hidup dengan cara apply ke public funding itu sesuatu yang di Indonesia kita gak punya jadi Korea tuh Korean Film Council tuh punya semacam dana bantuan untuk filmmaker-filmmaker yang tujuannya adalah untuk melestarikan budaya bukan untuk profit making gitu tapi kalau statusnya udah kayak Hong Sangsu kayak Lee Changdong mah kayaknya investor gede juga masuk maksudnya dia bisa Oscar kayak Ho Sangsu gue pernah liat dia udah so kangguh masih 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 pemain taban iya jadi kalau Hong Sangsu itu kayaknya kalau gue rasa-rasa kalau dari waktu-waktu di Korea buat banyak aktor Hong Sangsu itu kayak semacam ini loh kayak pengalaman masuk ke rumah hantu gitu loh kayak mau sih tapi sekali aja jadi kayak kayak achievement kayak achievement udah pernah main sama Hong Sangsu belum? pernah? yaudah gitu sekali aja tapi semacam idol gitu ya semacam orangnya emang ini sih semacam kayak dibilang idol juga bukan tapi main di film dia tuh mungkin adalah one of a kind kapan lagi main film kayak begitu doang gitu film dia kan begitu doang maksudnya ya susah sih itu achievement tersendiri lah ya ya semacam achievement lah mungkin kalau di Indonesia kayak banyak aktor yang kayak lu udah pernah sama ini belum? sama Mas Garin belum? kalau Mas Garin kan di-direct gak di-direct maksudnya kadang dia kayak udah main idea gitu apa kek? gak ada scriptnya gak ada apa kan lucu buat aktor proses-proses kayak gitu tuh ya Hong Sangsu tuh gak beli script dia nilai scriptnya dia nilai scriptnya tiap pagi katanya jadi gue pernah gue pernah ketemu sama salah satu astrada berapa dia gitu lah terus dia ngomong gini jadi Hong Sangsu tuh selalu bangun pagi jadi semabok apapun dia malamnya dia akan bangun pagi di hari syuting dan dia akan melihat cuaca hari itu lalu dia menulis script yang akan di-syuting hari itu jadi sebenarnya sistemnya kayak sinetron dia 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 shoot nanti udah jadi nanti dia baru pergi sarapan nanti sarapan dia panggil aktornya eh sini sini ini kamu hari ini baca ini baca ini baca sekarang baca sekarang abis itu nanti dibaca dilatih edit 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 udah nanti main ini ya jangan ada yang improve nah anehnya gak boleh improve aktornya gak boleh improve dia doang jadi aktornya tuh membaca dialog sama persis seperti yang ada di script katanya kalau salah satu kata aja dimarahin tapi dia improve mulu sih sebagai sutradara jadi prosesnya aneh banget terus gak ada yang tahu kapan syutingnya selesai kayak gitu-begitu jadi begitu dia udah kayak kayaknya filmnya semua udah udah terkumpul footage-nya gitu udah besok wrap wrap pulang itu aneh ini kan mumpung lu gurunya dari Cangdung nih lu dapet apa dari Cangdung sampai sekarang yang mumpung aku hati lu dapet bahwa yang gue paling ingat dari dia adalah di kelas ini galak 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 banget galak banget dan dia itu di kampus kan gak boleh ngerokok dia kalau di kelas dia dia ngerokok dia ngerokok dia ngerokok dia buka jendela mantan menteri dia mantan menteri kebudayaan kan jadi gak ada yang berani sama dia kan terus gue paling ingat suatu hari dia kayak coba pitching siapa kelompok mana kelompok mana maju-maju terus ada satu kelompok yang bikin komedi dia tanya kalian jendrenya apa dalam kalian komedi udah balik sana saya gak ngajar film komedi saya di kelas saya semua orang harus bikin film sosial drama jadi jadi satu yang gue pelajari adalah bahwa oh ternyata jadi seniman tuh gak apa-apa close-minded tuh close-minded banget tuh jadi lu gak perlu harus bisa bikin semua jenis film kayak Lichandong aja dia bikin film tuh kayak gitu aja tapi jago ini ya kayak craftsmanship iya dan dia mengajar sediktator itu karena logikanya ya film gue kayak begini lu belajar sama gue ya pasti lu belajar yang gue tau jadi di kelas saya kalau bikin selain sosial drama gak boleh jadi ini banget FPI banget gitu kan kayak gak boleh gitu tidak boleh bikin selain sosial drama tapi kalau sosial dramanya bagus saya produserin kalau bagus ya kalau saya sampai sampai nangis gitu bacanya ya terus ada satu anak S2 dia suka banget sama si Lichandong suka banget sama script anak ini dia ngomong yaudah ini saya produserin diproduserin tayang dikans filmnya judulnya A Girl at My Door yang main Beduna oh tentang polisi jadi polwan ya itu yang itu apa Jibinti juga ceritain iya itu film tugas kelas tadinya itu film tugas kelas harusnya pendek terus kemudian lama-lama jadi panjang itu yang dia suka ya kalau yang komedi komedi gitu kamu bikin apa komedi ya udah balik aja sana gak usah ini galak tapi adanya hanya dia dosen jadi kalau di kampus gue dulu kantin dosen sama kantin mahasiswa itu dipisah beda lantai kantin dosen di atas kantin mahasiswa di bawah Lichandong adalah satu-satunya dosen yang makan di kantin mahasiswa dia menolak segregasi nih kesenjangan kantin ini dia menolak itu menunya gak boleh beda harus sama jadi cara dia protes adalah selama bertahun-tahun dia makan di kantin di kantin mahasiswa nah tapi kan masalahnya mejanya panjang kalau udah ada dia duduk disitu gak ada dia duduk disitu jadi jadi di sampingnya rame semua kita makan terus ada satu meja kosong cuma nanti lecang dong kayak gitu gak ada yang berani paling yang berani makan sama dia cuma asisten dosen asisten dia lah dia bekas menteri sih bekas menteri dan galak dia mulai film making juga agak tua ya dia dulu guru kan guru terus novelist dia literasi dia literasi juga sih dia orang dia orang sastra makanya kayak rata-rata filmmaker kayak gitu tuh dia punya basic line selain film sih iya entah desain entah hukum entah pokoknya sesuatu yang lain lah yang dia bawa ke film eh Bojogo kan sosial politik kan Bang Jungho sosiologi 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 Canbuk juga ya eh Canbuk sih Canbuk ini dia kritikus tadinya kan playwright ya playwright ya dia playwright dia juga kritikus film kan tadinya jadi rata-rata memang punya 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 basic line sih gitu jadi film making intinya memang film making tuh bisa comes from far apa berbagai macam background sih itu yang bikin menarik sih itu yang yang susah paling susah di ituin ke anak-anak yang belajar film di women maksudnya kalau gue adalah lu baca yang lain juga jangan cuman baca film karena film tuh pada akhirnya hanya tools untuk menyampaikan sesuatu nah sesuatunya ini apa ini yang harus di ini yang harus dicari di tempat lain kalau nulis script lu bisa nulis korea dong bisa lu nulis nulis script gimana dari dulu di mana waktu kuliah waktu kuliah nulis pake bahasa inggris terus ada temen gue yang ngerti main orang korea pake kotak-kotak tapi kalau udah nulis script kan udah gak sanggup ya kalau cuman nulis-nulis whatsapp gitu kan bisa tapi kalau udah nulis script kan spesifik kan oh lu lu sekalian dari penajian apa iya jadi kayak nulis pake bahasa inggris terus nanti temen gue ini yang ngerti main tapi di kelas lain yang kalau ketika dosennya bule gue harus balas budi dia yang nulis pake bahasa korea ngerti main jadi kita tukar guling aja tukar guling jadi selama itu tugasnya paper itu masih gak masalah yang masalah itu kalau presentasi kacau presentasi itu gak musik ngomong korea ya kalau cuman sehari-hari mah bisa iya korea-korea level karawaci lah ya level benton gitu bisa gitu kayak kayak apa kalau malem-malem di benton tiba-tiba meja sebelah ngomong bahasa korea tuh kayak waduh kayak deket kampus di korea itu ambil apa sih sebenarnya sih sebenarnya sih majernya film studies teori kajian tapi tapi ada beberapa kelas dimana kita bisa masuk aja kayak kalau gue sih masuk ke kelas licang dong gak daftar sit in kayak ilegal gitu berarti lo skripsi lo bukan film ya bukan film kajian kajian tentang film bokep serius waktu itu gue tertarik banget mengenai bagaimana bagaimana kamera di subjektifikasi dalam film porno somehow dia selalu mewakili sudut pandang laki-laki somehow selalu mewakili sudut pandang laki-laki kenapa tidak ada film porno yang mewakili sudut pandang perempuan dan kenapa film porno selalu diakhiri dengan orgasme laki-laki dan bukan orgasme perempuan jadi waktu itu tuh ke situ bagaimana bagaimana kamera kamera ini kemudian bisa menjadi alat untuk bukan estetika porno tapi memerdekakan adegan seks dalam film apa sih yang membedakan adegan ngewek sama bokep itu yang membedakan adalah bagaimana kamera ditempatkan oleh si sutradara jadi sama kayak itu Gaspar Doe itu kan iya iya dia waktu di kersin daya kok ada titit dia bilang kenapa titit harus disamakan dengan porno iya itu sama sekali berbeda karena yang membuat dia menjadi porno adalah kamera itu ditaruh di titik-titik dimana laki-laki itu bisa enjoy itu porno gitu jadi waktu itu sebenarnya ke situ kajian gue jadi pas ujian skripsi itu ya muter film bokep di depan profesor lucu lah apa enggak Jav dong Jav Jepang karena karena yang paling banyak explore secara subgenre Jepang terus kemudian tapi juga antitesisnya juga Nagisa Oshima yang yang kemudian merevolusi bagaimana kamera digunakan di adegan seks apa menulisnya porno gitu di realm of the senses di realm of the senses wah film itu bagus banget sih itu gue belajar banyak ada lagi film Nagisa Oshima tapi enggak separah itu sih sebenarnya apa sih gue lupa sih desire-desire apa gitu enggak main sama cuman profound desire of gods itu kan si Imamura itu juga agak-agak tapi memang di film-film di film-film Oshima itu memang yang gue paling senang dan gue anut sampai sekarang ya di film panjang gue adalah bagaimana kamera itu bisa membuat seksualitas itu menjadi sangat ambigu tapi kita tahu bahwa ambiguity ini tuh disengaja bukan sebuah produk yang kebetulan kayak Merry Christmas Mr. Lawrence kan sebenarnya David Bowie kan disitu gay kan tapi tidak pernah tidak pernah diungkap secara dialog tapi kamera itu ditaruh di tempat kita bisa mencurigai sesuatu Kamaruichi Sakamoto kan Kamaruichi Sakamoto jadi kayak wah akhir ini terasa di tau si Takeshi Kitanu buat iya yang jadi si 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 Pir ini kok kayak gue pernah tahu ini benteng Takeshi yang mulia yang mulia bodoh sekali dia nah itu udah gisau sih mak kalian harus lihat tuh udah gisau sih mak kalau kalian ya menyenangi bagaimana tubuh kamera Imamura itu berhubungan sih Imamura juga asik ya Imamura tuh ya asik iseng kalau dia tuh iseng kayak bisa diginiin bisa diginiin bisa diginiin kayaknya anak-anak anak-anak DIY tahun 60an gitu deh kayaknya terus kan gue liat Narayama nya versi dia total banget ada yang itu sosial banget sosial realism banget terus filmnya dia master master jepang ya menarik kecuali Oshiko Oshiko itu ya Oshiko kan lebih tua maksudnya generasi Oshima ini kan ada untuk untuk memerdekakan cinema jepang dari warisan orang-orang tua seperti Oshiko suai Imamura tuh astradaya Oshiko tau nah iya tapi maksudnya satu generasi setelahnya kan setelah 6 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 7 6 7 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 21 22 22 22 22 23 23 Menurut gue sih, tadi yang kuntet itu dia ini ya, yang cebol itu dia apa gitu. Jadi kayak nebak-nebak level cerita gitu. Tapi itu menarik. Gue menarik sih kalo lu, kalo... Inder dalam soft sense itu sangat menarik banget tuh. Di bahasa. Iya. Itu kalian nontonnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Ya kalo pandemi gini. Bisa bareng. Oh, biasanya bareng sekarang sendiri. Cuman kita memang, kita masih fokusnya film pendek sih Bu. Iya, iya, iya. Film panjang, karena kan kita memang... Banyak ngadain live IG bahas film pendek yang... Iya, iya, iya. Karena film yang kayak tadi, film pendek itu... Ada orang tuh yang... Apa? Yang meremehkan gitu. Tapi di satu sisi film pendek sangat sepika. Oh, film pendek signifikan banget lah. Iya, maksudnya signifikan. Banyak juga orang yang merasa itu hanya batu loncatan menuju film panjang. Sama sekali tidak. Itu beda banget. Beda banget. Oke. Oke, terima kasih. Thank you, Pak Mabu. Ya. Thank you, Kak. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa ajalah. Boleh, Kak. Ha? Boleh, yuk kapan ngobrol lagi? Kita ini aja, Pak. Lihat film apa terus kita bahas gitu aja kali ya. Iya, iya. Bisa juga kayak gitu. Nonton sendiri-sendiri gitu kan. Ditaruh di Google Drive filmnya. Ya, ntar kita atur lah. Ya, gampang lah itu. Gue juga soalnya udah lama banget tuh gak punya forum yang habis nonton ngobrol. Kalo sekarang tuh forum gue adalah produksi. Jadi kayak kangen juga sih. Kangen juga kayak abis nonton ngobrol. Eh, waktu itu gue janji pengen lihat itu loh. Backmana. 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 Kan gue. Ya. Gue suka. Pandemi ya di rumah masing-masing. Baru rumah naik. Oke. Oke. Sampai jumpa. Tekotek, berkabar. Ya. Ya. Thank you. Bye. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sukses, Bu. Ya. Thank you, thank you. Best luck shootingnya. Ya. Ini live meeting aja kali ya. Tak. selamat menikmati